Pada saat inilah Rune tiba-tiba muncul di tubuh mereka. Jumlah Rune bertambah, dan mereka benar-benar berkumpul untuk membentuk-bentuk gajah raksasa di kehampaan. Hanya dalam beberapa saat, hantu gajah raksasa itu menghilang. Hanya Rune yang masih muncul di tubuh mereka berlima. Meski hantu gajah raksasa telah menghilang, hubungan mereka berlima nampaknya semakin kuat. Itu membuat Linlong dan Song Xiaofeng merasa mereka lebih seperti satu kesatuan. Itu sebenarnya aray lima simbol qian. Linlong sedikit mengernyit, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Apa itu aray lima simbol qian? Lagu Xiaofeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah lima orang diseberang langsung menampakkan ekspresi keheranan. Bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah aray lima simbol qian? Tidak heran jika mereka terkejut. Bahkan mereka tidak tahu tentang keberadaan runik aray yang menantang surga sebelum memasuki dunia rahasia. Setelah memasuki alam rahasia tingkat kedua, mereka hanya menemukan aray lima simbol qian di dinding sekeliling aula. Setelah menemukannya, mereka menghabiskan waktu dan upaya yang lama hingga akhirnya mempelajari cara menggunakan aray lima simbol qian. Siapa yang mengira saat mereka menggunakannya, Linlong akan bisa mengetahui jenis runik aray itu. Linlong tidak bisa diganggu dengan mereka. Sebaliknya, dia berkata kepada Song Xiaofeng, Feng Er, aray lima simbol qian ini adalah jenis aray rahasia yang khusus. Aray rahasia lainnya menggambar susunan di sekitarnya, tetapi aray rahasia khusus ini berbeda. Ia menggambar susunan pada sebuah tubuh seseorang. Setelah orang-orang ini berdiri di posisi tertentu dan mengaktifkan aray di tubuh mereka, runik aray khusus ini akan segera muncul, seperti yang Anda lihat tadi. Aray semacam ini dapat mengumpulkan energi banyak orang secara bersamaan. Karena hal inilah kami merasa seolah-olah kami berlima telah menjadi satu kesatuan. Setelah mendengar penjelasan Linlong, Song Xiaofeng langsung mengerti. Dia segera berkata dengan terkejut, sebenarnya ada runik aray. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Song Xiaofeng sangat berpengetahuan tentang runik aray, tetapi bahkan dia belum pernah mendengar keberadaan runik aray seperti itu. Pada saat itu, Lu Tingen dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka terkejut karena Linlong memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi fusi lima elemen qian. Bahkan mereka baru sepenuhnya memahami prinsip di balik formasi fusi lima elemen qian setelah memahaminya. Anak ini pasti telah memperoleh warisan seorang ahli dari zaman kuno. Kalau tidak, mustahil baginya untuk begitu jelas tentang hal-hal ini. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu berteriak lagi. Mendengar dia mengatakan ini, mata empat orang lainnya berbinar secara alami. Berat, kamu mungkin memahaminya, tapi susunan lima simbol qian ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Dengan kekuatan gabungan dari kami berlima, kamu hanya bisa mati di alam rahasia ini. Kata Lu Ting-en. Dia ingin menjebak Linlong di aula luar karena dia tidak ingin mengganggu penatua Hiroshi dan yang lainnya. Selain itu, menggunakan formasi lima qadruple-qadruple akan sangat menghabiskan energi mereka. Jika tidak, dia tidak perlu membuang begitu banyak usaha untuk membawa Linlong dan Song Xiao Feng ke alam mistik tingkat kedua dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghadapi Linlong. Jangan sia-siakan nafasmu padanya. Habisi dia secepat mungkin, lalu mulailah meneliti cara menghancurkan formasi rahasia ini. Orang tua berjubah kuning itu berteriak. Baiklah, ayo kita lakukan sekarang. Penatua Hiroshi berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, beberapa dari mereka tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan secara bersamaan menyerang Linlong dengan telapak tangan mereka. Meskipun itu adalah serangan telapak tangan dari beberapa dari mereka, pada saat berikutnya, energi telapak tangan tampaknya telah berkumpul dan menyerang Linlong pada saat yang bersamaan. Suamiku, hati-hatilah. Song Xiao Feng mau tidak mau berkata dengan cemas. Wajah Linlong menjadi gelap saat dia langsung membalas dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara teredam, Linlong langsung terlempar karena serangan itu. Setelah melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa. Brat, apakah kamu sudah merasakan kekuatan Array 5 Simbol Cian? Aku khawatir bahkan seorang ahli di puncak alam Raja Beladiri tidak akan mampu menghadapi Array 5 Simbol Cian ini, apalagi seorang Raja Beladiri pemula sepertimu. Bocah, menyerahlah dan beritahu kami rahasiamu. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Setelah beberapa saat merasa bangga, beberapa dari mereka dengan cepat mengungkapkan ekspresi heran. Ini karena mereka menyadari bahwa setelah Linlong dikirim terbang, dia sebenarnya dengan cepat berdiri dan sepertinya tidak mengalami cedera apapun. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bocah ini memiliki semacam harta pelindung? Mungkin itu semacam runik armor yang kuat? Pasti itu masalahnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa selamat? Beberapa dari mereka langsung berkata. Dalam situasi itu, Linlong bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan bela diri defensif. Jika bukan karena harta pelindung yang ada padanya, dia tidak akan bisa keluar tanpa cedera. Setelah memastikan hal ini, mata beberapa dari mereka berbinar lagi. Bagaimana runik armor biasa yang bisa menahan serangan mereka bisa menjadi runik armor biasa? Memangnya kenapa kalau dia punya harta pelindung? Di bawah serangan aray lima simbol qian, hasil akhirnya adalah kematian. Saat dia berbicara, Penatuamo sekali lagi memerintahkan empat orang lainnya untuk menyerang. Di bawah energi telapak tangan mereka yang kuat, Linlong sekali lagi dikirim terbang. Namun, Linlong dengan mudah berdiri kembali. Saat dia berdiri, beberapa dari mereka menyerang lagi. Beberapa dari mereka berpikir bahwa tidak peduli seberapa bagus Linlong, dia tidak akan mampu menahan terlalu banyak serangan. Namun, yang membuat mereka terdiam adalah setelah beberapa serangan berturut-turut, Linlong masih dengan tenang berdiri setelah dikirim terbang meskipun mereka merasa sulit untuk melanjutkan. Sepanjang seluruh proses, Song Xiaofeng berdiri di tempat yang sama. Alasannya adalah Linlong telah menyuruhnya untuk tidak membantu, dan dia lega melihat Linlong tidak terluka. Melihat Linlong seperti kecoa abadi, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Berat, harta pelindungmu itu agak aneh. Beberapa dari mereka berkata dengan ekspresi dingin. Alasan mengapa Linlong mampu menahan serangan dengan mudah adalah karena kekuatan Marsial King miliknya telah meniadakan sebagian besar energi serangan. Secara alami, dia dapat dengan mudah menahan sisa energi dengan teknik tubuhnya yang kuat. Tentu saja, ini juga karena beberapa dari mereka belum sepenuhnya menguasai aral lima simbol qian. Kalau tidak, tidak akan mudah baginya untuk menghadapinya. Setelah hening beberapa saat, beberapa dari mereka dengan cepat bergerak. Namun, kali ini, mereka tidak memilih untuk menyerang Linlong, melainkan Song Xiaofeng. Sebelumnya, mereka mengira akan mudah untuk menjatuhkan Linlong. Mereka tidak menyangka Linlong begitu keras kepala. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami memilih Song Xiaofeng sebagai target mereka. Ini karena jika mereka menjatuhkan Song Xiaofeng, Linlong harus berhati-hati dan pasti dapat dengan mudah mengendalikan Linlong melalui Song Xiaofeng. 872. Melihat bahwa mereka telah mengubah target mereka ke Song Xiaofeng, Linlong secara alami menyerang dengan telapak tangannya. Hei enak, kamu terlalu naif. Apa kamu pikir kamu bisa menghentikan serangan kami terhadap gadis ini? Penatu Amo berkata dengan bangga ketika dia melihat Linlong berusaha menghentikan serangan mereka. Benar saja, Linlong tidak mampu menghentikan kekuatan telapak tangan mereka sama sekali setelah dia berbicara. Sebagian besar kekuatan telapak tangan terus menyerang Song Xiaofeng, yang berada di sebelahnya. Inilah keunggulan formasi hijau lima kuadran. Walaupun mengumpulkan energi telapak tangan lima orang secara bersamaan, namun karena mereka berlima, mereka dapat memfokuskan energi telapak tangan mereka ke arah tertentu. Jangkauan serangannya sangat besar sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Namun, ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat melukai dan mengendalikan Song Xiaofeng dengan satu serangan telapak tangan, mereka melihat bayangan kabur di depan mereka dan kehilangan pandangan terhadap Song Xiaofeng. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Pada saat inilah Qi yang kuat menghantam tanah. Dengan suara, Bang, sosok Song Xiaofeng muncul tidak jauh di depan mereka. Song Xiaofeng jelas terkena serangan mereka juga. Namun, dia sepertinya tidak terluka karena kilatan cahaya aneh itu. Sial, siapakah dua orang ini? Bagaimana formasi lima simbol tel tidak menyakiti mereka? Wajah mereka berkedut. Karena mereka tidak bisa mengalahkan Linlong, mereka berpikir tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan Song Xiaofeng. Mereka tidak menyangka hal itu akan sama seperti saat melawan Linlong. Ini pasti api spiritual spasial yang kuat. Elder Mo, yang telah menyaksikan kekuatan api spiritual spasial, segera berkata dengan suara yang dalam. Aku bisa tahu bahwa itu adalah api spiritual spasial. Namun, kekuatan gabungan dari kita berlima setara dengan kekuatan ahli rilem Marsial King tingkat menengah. Bahkan jika itu adalah api spiritual spasial yang kuat, seharusnya tidak bisa menghindarinya dengan mudah. Lu Tingin berkata dengan ragu. Apakah perlu memikirkannya? Gadis ini harus memiliki kekuatan ahli rilem Marsial King tahap awal. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat api spiritual spasial, bagaimana bisa menangani formasi lima simbol TL dengan begitu mudah. Kata sesepuh berjubah kuning. Dia benar-benar ahli rilem Marsial King tahap awal. Pada saat itu, saya merasakan aura ahli rilem Marsial King dari tubuhnya. Kata sesepuh berjubah abu-abu. Indranya jelas lebih kuat dari yang lain. Setelah memastikan bahwa Song Xiaofeng juga seorang seniman bela diri rilem Marsial King tahap awal, wajah mereka berkedut lagi. Mungkinkah anak-anak muda zaman sekarang semuanya jenius dalam seni bela diri, dan berkultivasi semudah makan dan minum? Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana Lin Long dan Song Xiaofeng memiliki kekuatan seniman bela diri rilem Marsial King di usia yang begitu mudah. Sementara mereka terkejut, Song Xiaofeng, yang berada di sisi lain, sangat gembira. Meskipun kekuatan dan kemampuannya mengendalikan api spiritual spasial menjadi lebih kuat, dia tidak terlalu percaya pada api spiritual spasial karena kurangnya pengalaman dalam bertarung. Siapa sangka dia bisa menghindari serangan formasi lima gajah kombinasi hijau dengan begitu mudah? Feng Er, dengan tubuh roh tata ruangmu, sangat mudah untuk menghadapi formasi lima gajah fusi hijau mereka. Selama kamu berlatih lebih banyak lagi, mereka pasti bukan tandinganmu. Melihat ekspresi bahagia di wajah si Tu Feng, Lin Long tidak bisa menahan tawa. Dia siap membiarkan Song Xiaofeng menanganinya sendiri. Faktanya, dengan kekuatannya, dia bisa saja mengalahkan Lu Tingen dan yang lainnya yang telah menggunakan formasi lima gajah fusi hijau. Alasan mengapa dia tampak dirugikan adalah karena dia ingin benar-benar merasakan dan membiasakan diri dengan formasi lima gajah fusi hijau. Apa? Gadis ini memiliki tubuh roh spasial. Mendengar kata-kata Lin Long, Lu Tingen dan yang lainnya tidak bisa menahan tangis. Sebagai ahli seperti mereka, mereka secara alami tahu apa itu tubuh roh spasial. Sekarang mereka mendengar Lin Long mengatakan bahwa Song Xiaofeng memiliki fisik istimewa yang hanya ada di legenda, mereka tentu saja sangat terkejut. Kenapa kita sangat tidak beruntung bisa benar-benar bertemu dengan dua orang ini? Sejenak mereka ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh roh spasial, lalu bagaimana jika kamu memiliki kekuatan seniman bela diri Rilem Martial King? Kamu bukan tandingan formasi lima gajah fusi hijau. Merasa tertekan, Penatu Amo segera mengertakkan gigi ketika dia mendengar penghinaan Lin Long. Tentu saja, dia tidak berusaha tampil mengesankan. Itu karena mereka masih memiliki kartu as, yaitu mereka belum memadamkan api spiritual mereka. Begitu mereka dihabisi, kekuatan serangannya tidak akan sebanding dengan sebelumnya. Itu benar, yang lain juga memikirkan hal ini, jadi mereka semua berteriak serempak. Namun, Lin Long tersenyum tidak setuju. Suamiku, apakah itu mungkin? Lagu Xiao Feng bertanya dengan cemas. Sangat mungkin untuk mengalahkan mereka. Jika terjadi kecelakaan, dengan suamimu di sisimu, tidak akan terjadi apa-apa. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu aku lega, Song Xiao Feng segera merasa nyaman. Song Xiao Feng secara alami masih menjadi penatu asekte pemilah yin yang bisa mengurus semuanya sendiri. Hanya saja setelah bersama Lin Long, dia mengembangkan semacam ketergantungan padanya. Lega, saya rasa formasi lima gajah fusi hijau kami tidak dapat membuat Anda merasa nyaman. Kata Penatua Mo dengan dingin. Lalu, dia langsung memberi perintah. Mengikuti perintahnya, beberapa dari mereka segera menggunakan api spiritual pada tubuh mereka. Melihat beberapa dari mereka telah menggunakan api spiritual mereka, Song Xiao Feng segera menjadi sedikit gugup. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata Lin Long dan mengingat bahwa Lin Long berdiri di sisinya, dia merasa nyaman lagi. Segera, dia juga menggunakan api spiritual spasial di tubuhnya. Di saat yang sama, beberapa dari mereka telah menyerangnya dengan telapak tangan. Jika orang yang penakut melihat ini, mereka pasti akan pingsan karena terkejut, karena telapak tangan itu sebenarnya dikelilingi oleh api lima warna. Tidak hanya itu, kekuatan telapak tangan juga sangat kuat. Kemanapun ia lewat, terdengar suara gemuruh yang keras, seolah-olah seluruh Aula akan runtuh. Pergi. Penatua memraung, dan kekuatan telapak tangan yang dikumpulkan oleh mereka berlima menyerang tempat Song Xiao Feng berada. Namun, pada saat ini, pandangan mereka kabur, dan mereka kehilangan pandangan terhadap Song Xiao Feng sekali lagi. Namun, yang membuat mereka lega, terdengar suara teredam. Jelas sekali bahwa kekuatan telapak tangan mereka juga menyerang pihak lain. Memang benar, di saat berikutnya, sosok Song Xiao Feng terhuyung keluar dari jarak tidak jauh. Apa yang membuat murid mereka berkontraksi dengan hebat adalah meskipun Song Xiao Feng terluka, dan itu sedikit lebih serius dari sebelumnya, dia tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Lagi. Mengikuti raungan Penatua Mo, kekuatan telapak tangan yang dikumpulkan oleh mereka berlima menyerang Song Xiao Feng lagi. 873 Ketika energi telapak tangan menghantam tempat Song Xiao Feng berdiri, pandangan mereka kabur dan mereka kehilangan jejak suara Song Xiao Feng sekali lagi. Namun, jelas mereka masih memukul Song Xiao Feng. Setelah bunyi gedebuk, sosok Song Xiao Feng muncul kembali tidak jauh dari sana. Wajah mereka kembali berkedut karena Song Xiao Feng sepertinya hanya mengalami luka ringan lagi. Sepertinya itu bukan masalah besar sama sekali. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka bahkan tidak bisa menangani Song Xiao Feng dan bagaimana Lin Long berdiri di sampingnya, ekspresi mereka berubah menjadi lebih buruk. Semuanya, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jangan sembunyikan lagi, Penatua Hiroshi berkata kepada empat orang di sampingnya dengan suara rendah. Sekarang Lin Long tidak menyerang, itulah kesempatan mereka. Jika Lin Long menyerang, mereka tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Oleh karena itu, mereka tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini. Segera, Lu Tingendan yang lainnya dengan tegas menganggupkan kepala. Mereka juga menyadari hal ini. Pada saat berikutnya, mereka menyerang dengan telapak tangan pada saat yang bersamaan. Kali ini, telapak tangan mereka sangat kuat. Seluruh Aola bergetar hebat segera setelah telapak tangan dilepaskan. Mati. Mengikuti raungan Marapena Tua Hiroshi, energi telapak tangan yang ganas menyapu Song Xiao Feng seperti gelombang yang menderu. Murid Song Xiao Feng sedikit mengerut. Dia segera menggunakan api spiritual spasialnya. Setelah api spiritual spasial diaktifkan, sosoknya segera menghilang dari pandangan Lu Tingendan dan yang lainnya. Namun, kali ini, dia tampak sedikit lebih lambat. Akibatnya, beberapa energi telapak tangan menghantam tubuhnya. Bang! Dengan suara keras, Song Xiao Feng terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Penatua Hiroshi, Lu Tingendan, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka berpikir bahwa Linlong akan pergi untuk menyelamatkan Song Xiao Feng, tetapi yang mengejutkan mereka, Linlong tetap tidak bergerak di tempat aslinya. Ini adalah sebuah kesempatan. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Pada saat berikutnya, bahkan tanpa perintah penatua Hiroshi, mereka semua bergegas menuju Song Xiao Feng secara bersamaan. Saat mereka berada di udara, mereka memukulkan telapak tangan mereka secara serempak. Mati! Beberapa dari mereka berseru serempak. Menurut mereka, Song Xiao Feng, yang jelas-jelas terluka, pasti tidak akan mampu menahan serangan mereka. Namun, ketika mereka berpikir mereka bisa membunuh Song Xiao Feng, pandangan mereka kabur, dan sosok Song Xiao Feng di tanah menghilang lagi. Dia sebenarnya bisa mengelak. Beberapa dari mereka tercengang. Namun, mereka tidak mengira Song Xiao Feng akan bisa mengelak lagi. Namun, pada saat ini, perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati mereka. Sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, kekuatan telapak tangan telah menyerang mereka dari samping. Pada saat berikutnya, lelaki tua berjubah abu-abu yang sama sekali tidak siap itu dikirim terbang dengan serangan telapak tangan. Kemudian, sosok Song Xiao Feng muncul di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ada darah di sudut mulut Song Xiao Feng. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Namun, kekuatan serangan telapak tangannya tidak lemah. Itu langsung membunuh tetua berjubah abu-abu di tempat. Ini. Adegan ini mengejutkan penatua Hiroshi, Lu Tingen, dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka Song Xiao Feng, yang akan dibunuh, berbalik dan membunuh salah satu dari mereka. Formasi Cian Pentagram membutuhkan kekuatan gabungan lima orang. Sekarang mereka telah kehilangan satu orang, mereka tidak dapat menggunakannya lagi. Dengan kata lain, dengan Lin Long di sisinya, mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyeret seseorang bersama mereka. Dengan pemikiran ini, mereka semua menyerang Song Xiao Feng pada saat yang bersamaan. Namun, ketika kekuatan telapak tangan mereka menyerang, Song Xiao Feng, yang awalnya sangat dekat dengan mereka, menghilang sekali lagi. Sebelum mereka sadar kembali, Lu Tingen dan lelaki tua berjubah kuning, yang paling dekat dengan Song Xiao Feng, terlempar karena serangan telapak tangan Song Xiao Feng. Tanpa formasi Cian Pentagram, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Song Xiao Feng, yang memiliki kekuatan raja bela diri dan tubuh roh spasial. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Song Xiao Feng? Dalam rentang beberapa nafas, dua orang yang tersisa juga dijatuhkan ke tanah oleh Song Xiao Feng. Setelah menjatuhkan beberapa orang, Song Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lin Long, Suamiku, sayang sekali. Aku jelas merasa bahwa api spiritual atribut spasialku bisa meningkat lebih jauh, tapi aku tidak bisa memahaminya. Feng, R, teruslah merenung. Kamu pasti akan semakin berkembang, kata Lin Long sambil tersenyum. Dalam pertempuran sebelumnya, Lin Long dapat melihat bahwa pemahaman dan pemahaman Song Xiao Feng tentang api spiritual atribut spasial miliknya telah meningkat. Namun, sayang sekali dia belum sepenuhnya memahaminya dan membuat terobosan. Kalau tidak, dia tidak akan disakiti oleh Lu Tingen dan yang lainnya. Song Xiao Feng sendiri harus mengalami pemahaman seperti ini, dan Lin Long tidak dapat membantu banyak. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa dengan pengetahuan Song Xiao Feng, ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki tubuh roh yin spasial, dia memiliki pemahaman unik tentang api spiritual atribut spasial. Kadang-kadang, dia bahkan melampaui dia, jadi dia tidak perlu memberinya petunjuk lagi. Kamu, bagaimana kamu baru saja melukai kami dan menghancurkan formasi Cian Pentagram. Pada saat ini, Penatua Mo, yang tergeletak di tanah sambil memegangi dadanya, berkata kepada Song Xiao Feng dengan enggan. Yang lain juga memandang Song Xiao Feng dengan enggan. Baru saja, mereka jelas yakin bahwa mereka dapat membunuh Song Xiao Feng, tetapi siapa sangka mereka malah dibunuh. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat mereka mati dengan mata terbuka lebar karena alasan yang tidak diketahui. Ini sangat sederhana. Itu karena kamu belum sepenuhnya memahami formasi Pentagram Cian. Terlebih lagi, ketika kamu menggunakan api spiritual, itu menghabiskan terlalu banyak energimu. Oleh karena itu, setelah menggunakannya beberapa kali, kekuatan seranganmu jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Tentu saja, Feng R. memanfaatkan kesempatan itu. Tapi, dia jelas terluka. Penatua Mo tidak mengerti. Dia terluka cukup parah, tapi cedera seperti ini bukanlah masalah besar baginya yang memiliki tubuh roh spasial. Lin Long melanjutkan. Tubuh roh spasial secara alami tidak sebanding dengan teknik tubuhnya, tapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Itu juga karena Lin Long tidak pergi untuk menyelamatkannya. Mendengar kata-kata Lin Long, Penatua Mo, Lutingen, dan yang lainnya tidak bisa menahan kedutan di sudut mulut mereka. Kami kalah. Kami mengaku kalah. Penatua Mo menunduk dan berkata. Meskipun itu yang mereka katakan, bagaimana mereka bisa merasa puas? Lagi pula, untuk alam mistik ini, siapa yang tahu berapa banyak usaha dan berapa harga yang telah mereka bayar? Siapa sangka pada akhirnya mereka akan kalah dari dua anak muda, Lin Long dan Song Xiaofeng? Saat ini, Tetua berjubah abu-abu bertanya, Kamu masih sangat muda. Mengapa kamu begitu kuat? Sebelumnya, mereka menduga itu karena Lin Long telah memperoleh warisan dari beberapa pembangkit tenaga listrik kuno. Namun, itu hanya dugaan saja. Tentu saja, mereka ingin mengetahui alasan dari Lin Long. Ceritanya panjang, aku tidak akan memberitahumu, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Jawaban ini membuat yang lain merasa tidak berdaya. Baiklah, kita sudah kalah. Apa yang ingin kamu lakukan pada kami? Tetua berjubah kuning itu bertanya. 874. Kami dapat memberi Anda wawasan kami tentang cara memecahkan runik magic array. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi Anda untuk memecahkan runik magic array, kata Tetua berpakaian kuning dengan harapan di matanya. Setelah hidup sekian lama, tentu saja mereka tidak ingin mati begitu saja. Saya sama sekali tidak peduli dengan wawasan Anda, kata Lin Long tanpa menyembunyikan apapun. Beberapa dari mereka telah terjebak di alam mistik tingkat kedua begitu lama. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat wawasan mereka? Kami sudah memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan runik magic array. Kami hanya perlu sedikit waktu lagi, kata Tetua berjubah abu-abu itu dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, kata Lin Long lagi. Dia tahu bahwa runik magic array itu tidak sederhana. Karena mereka sudah lama terjebak di sana, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk memecahkannya. Mendengar penolakan Lin Long, beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi kecewa. Kalau begitu kami bisa menjadi bawahanmu dan mempertaruhkan nyawa kami untukmu di masa depan. Bagaimanapun juga, kami semua adalah ahli di puncak alam Raja Beladiri. Kami pasti akan sangat membantumu, kata sesepu berpakaian hitam itu. Lagi. Saya kira tidak demikian. Saat dia mengatakan itu, Lin Long memandang Lutingen dan berkata, aku memberinya kesempatan sebelumnya, tapi dia ingin membuat rencana melawanku di luar. Untungnya, aku kuat, kalau tidak aku pasti sudah mati sekarang. Mendengar perkataan Lin Long, sudut mulut Lutingen bergerak-gerak. Dia tentu saja menyesalinya sekarang. Jika dia tidak bersekongkol melawan Lin Long, keadaan tidak akan seperti ini. Yang lain menatap tajam ke arah Lutingen, dan kemudian mulai memarahi Lutingen. Lutingen, ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana kami bisa memikat Tuan Muda ini ke sini? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin dia tidak memberi kita kesempatan? Penatua Hiroshi hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar mereka menyalahkan orang lain. Lupakan, lupakan. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan telapak tangannya di atas kepalanya dan langsung mati. Melihat Elder Mo seperti ini, yang lain juga berhenti berdebat. Setelah bertukar pandang beberapa kali, mereka juga menepukkan telapak tangan mereka di atas kepala dan mengikuti Penatua Mo. Ekspresi Lin Long tenang saat melihat ini. Inilah cara seni bela diri. Dia tentu saja tidak bisa berbelas kasihan, karena jika dia tidak hati-hati, mereka mungkin tiba-tiba berbalik dan menggigitnya seperti Lutingen. Song Xiaofeng juga telah melihatnya berkali-kali, jadi hatinya juga tidak terganggu. Setelah itu, mereka berdua mulai mempelajari cara menghancurkan formasi rahasia di hadapan mereka. Setelah merenung dalam waktu lama, senyuman muncul di wajah Lin Long. Dia telah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Suamiku, apakah kamu sudah menemukan metodenya? Melihat Lin Long seperti ini, Song Xiaofeng langsung berkata dengan gembira. Ham, itu seharusnya berhasil. Dengan mengatakan itu, Lin Long mulai memecahkan lingkaran sihir raksasa di depannya. Dia berjalan mengitari aula sambil menggumamkan beberapa istilah Rune. Setelah beberapa saat, dia membanting telapak tangannya ke salah satu dinding. Rune yang tak terhitung jumlahnya melintas di seluruh aula saat telapak tangan dilepaskan. Saat Rune berkedip, seluruh aula mulai bergetar hebat, seolah gunung akan runtuh dan bumi akan retak. Saat guncangan semakin parah, dinding di depan mereka tampak diambang retak. Melihat ini, Lin Long hanya bisa mengangguk. Ini adalah jalan menuju tingkat berikutnya, dan dari kelihatannya, tingkat berikutnya kemungkinan besar adalah tempat dua api spiritual disembunyikan. Dengan kata lain, setelah tembok ini dibuka, mereka akan bisa mendapatkan dua api spiritual. Terbaik. Setelah beberapa nafas, dinding mengeluarkan suara seperti itu. Jelas sekali tembok itu akan retak. Suamiku, ini sukses. Pada saat ini, Song Xiaofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Namun, di saat berikutnya, mereka berdua tidak menyangka cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Cahaya putih langsung menutupi dinding. Apa yang membuat wajah mereka semakin jelek adalah di bawah penutup seperti itu, suara retakan dinding telah hilang sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Song Xiaofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. Lin Long tidak mengatakan apapun. Dia menatap cahaya putih di depannya. Pada saat itulah sebuah suara tiba-tiba terdengar di kehampaan. Siapa itu? Beraninya kamu menerobos ke dunia rahasia keluarga Liuku. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan keluarga Liuku karena memburumu. Ini, Song Xiaofeng tidak bisa tidak terkejut. Kenapa? Masih belum pergi. Suara itu kembali berbicara. Segera setelah suara itu selesai berbicara, gelombang energi keluar dari dalam cahaya putih. Dengan tergesa-gesa, Song Xiaofeng dengan cepat menggunakan api spiritual atribut spasialnya. Namun, dia masih tidak mampu memblokir gelombang energi tersebut. Dia langsung terlempar dan menabrak dinding di belakangnya. Kali ini, dia terluka lagi. Itu bahkan lebih serius daripada saat dia diserang oleh Lu Tingen dan yang lainnya. Di sisi lain, Lin Long juga terlempar. Namun, dia tidak mengalami luka apapun karena dia memiliki teknik tubuh. Feng Er, ayo pergi. Ekspresi Lin Long menjadi dingin. Saat dia berbicara, dia diam-diam melantunkan istilah Rune dan berlari menuju Song Xiaofeng. Ketika gelombang energi lain keluar dari cahaya putih, dia kebetulan meraih Song Xiaofeng untuk mencegahnya terluka lagi. Pada saat yang sama, istilah Rune yang dia ucapkan dalam hati juga efektif. Keduanya langsung meninggalkan dunia rahasia. Dengan kilatan cahaya putih, keduanya muncul di gunung di luar. Melihat medan di depan mereka, Lin Long tahu bahwa alam rahasia tadi berada di perut gunung di sebelah mereka. Suamiku, apa yang terjadi? Lagu Xiaofeng terengah-engah. Gelombang energi yang keluar dari cahaya putih sangatlah kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah puncak dari alam Marsial Overlord. Oleh karena itu, hal ini tentu saja membuatnya bingung. Feng Er, minumlah obat penyembuhnya dulu. Lin Long tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan obat penyembuh untuk dikonsumsi Song Xiaofeng. Setelah Song Xiaofeng mengkonsumsinya dan merasa sedikit lebih baik, Lin Long berkata, seseorang menggunakan energi alam rahasia untuk menyerang kita. Jika tidak, serangannya tidak akan sekuat itu. Mungkinkah ada orang lain di dunia rahasia? Lagu Xiaofeng bertanya dengan ragu. Tidak, seharusnya lingkaran sihir Rize lain yang merasakannya. Pihak lain menggunakan lingkaran sihir Rize itu untuk mengendalikan lingkaran sihir Rize ini. Itu sebabnya mereka bisa menyerang kita bahkan ketika kita tidak berada di dalam pesawat rahasia, kata Lin Long. Lin Long bisa melihat ini dari pengoperasian formasi sihir rahasia tadi. Ada formasi sihir rahasia lain yang merasakannya. Lagu Xiaofeng bingung. Ada formasi sihir rahasia di dunia ini. Ia dapat mengendalikan formasi sihir rahasia yang dapat merasakan satu sama lain dari jarak jauh, jelas Lin Long. Ada formasi sihir rahasia di dunia ini. Song Xiaofeng tidak bisa tidak terkejut. Jika pihak lain bisa melakukan ini, bukankah akan sulit bagi kita untuk mendapatkan api spiritual? Song Xiaofeng berkata sambil memikirkan sesuatu. 875 Lalu apakah kita akan dengan paksa menyerang formasi sihir Rize? Lagu Xiaofeng bertanya. Itu akan sangat sulit. Lin Long menggelengkan kepalanya, kekuatan formasi sihir rahasia terlalu kuat. Jika pihak lain menggunakan metode itu lagi, akan sangat sulit bagi kita untuk memasuki level berikutnya. Setelah berpikir beberapa lama, Song Xiaofeng berkata, kalau begitu, satu-satunya cara adalah menemukan keluarga Liu, menemukan sumbernya, dan membunuh pihak lain menggunakan formasi sihir rahasia. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk masuk kembali ke domain rahasia. Dan dapatkan api roh. Memang, itulah satu-satunya cara untuk saat ini. Lin Long mengangguk. Namun, kami tidak tahu siapa keluarga Liu, dan tidak ada cara untuk menemukan mereka. Lagu Xiaofeng berkata dengan cemas. Feng, R, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jangkauan deteksi formasi sihir rahasia tidak terlalu jauh. Dengan kata lain, pihak lain kemungkinan besar berada di kota Sungai Kuno. Berdasarkan pemahamanku tentang kota Sungai Kuno, kemungkinan besar itu adalah keluarga Liu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Keluarga Liu di kota Sungai Kuno. Lagu Xiaofeng bertanya. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang kota Sungai Kuno, dan tidak tahu vaksi mana yang paling kuat di kota itu. Itu benar. Lin Long mengangguk. Keluarga Liu di kota Sungai Kuno secara alami adalah keluarga besar yang rendah hati dan tidak dikenal dunia. Kalau begitu suamiku, apakah kamu bermaksud melakukan perjalanan ke keluarga Liu, menghancurkan formasi sihir rahasia, dan kemudian kembali ke sini? Lagu Xiaofeng bertanya. Ya. Lin Long mengangguk lagi, sebelum berkata, tidak ada waktu yang terbuang, ayo segera masuk ke kota Sungai Kuno. Sebelum pergi, Lin Long meninggalkan boneka rahasia panggung Marsial King untuk mengamati sekeliling, dan segera memberitahu dia jika menemukan seseorang yang mencoba memasuki domen rahasia untuk mendapatkan api roh. Alasannya tentu saja karena dia khawatir keluarga Liu akan mengambil api roh saat dia berada di kota Sungai Kuno. Dia lega meninggalkan boneka rahasia panggung Raja Beladiri di sini, karena mengingat kekuatannya, bahkan jika itu bukan tandingan keluarga Liu, ia masih bisa memberitahunya tepat waktu. Setelah meninggalkan boneka rahasia, Lin Long segera bergegas ke kota Sungai Kuno. Pada saat ini, di ruang bawah tanah yang sangat rahasia di halaman keluarga Liu di kota Sungai Kuno, beberapa tetua dengan gugup melihat ke arah seorang pria parubaya di depan mereka. Mata pria parubaya itu tertutup rapat, seolah dia merasakan sesuatu. Dia saat ini berkeringat deras, seolah-olah melakukan hal seperti itu sangat membebani semangatnya. Di sekitar mereka, banyak rune yang berkedip. Ini adalah lingkaran sihir raksasa. Setelah beberapa lama, pria parubaya itu akhirnya membuka matanya. Pada saat yang sama, susunan rahasia di sekelilingnya tiba-tiba menghilang, dan rune juga menghilang tanpa jejak. Patriark, bagaimana kabarnya? Beberapa tetua bertanya dengan cemas. Untungnya, kami mengaktifkan rune magic array tepat waktu dan mengusir penyusup keluar dari dimensi saku, kata pria parubaya dengan senyum lelah. Pria parubaya ini adalah patriark keluarga Liu di kota Sungai Kuno. Itu bagus, itu bagus. Kalau tidak, api spiritual mungkin telah diambil oleh pihak lain. Beberapa tetua menghela nafas lega. Namun, karena kita telah mengaktifkan formasi rahasia, mengingat kekuatan ofensif dari formasi rahasia, ada kemungkinan besar bahwa mereka yang memasuki dunia rahasia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Bagaimana mungkin pihak lain bisa pergi? Seorang penatua bertanya dengan ragu. Itu benar, para tetua lainnya setuju. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, mereka langsung memikirkan hal ini. Saya tidak tahu tentang itu. Singkatnya, kami hanya mengusir pihak lain keluar dari dimensi saku, kata pria parubaya itu sambil menggelengkan kepalanya. Jika pihak lain kuat dan datang ke keluarga Liu kita, kita akan mendapat masalah, kata seorang tetua dengan cemas. Jadi bagaimana jika dia kuat? Keluarga Liu kami tidak lemah. Kami sama sekali tidak takut pada siapapun. Seorang tetua berkata dengan ekspresi dingin. Itu benar. Dengan kekuatan keluarga Liu kita, siapa yang kita takuti? Jika dia berani datang, kami tidak akan membiarkan dia pergi. Para tetua lainnya menggema. Meskipun keluarga Liu mereka tidak menonjolkan diri, mereka tidak takut ada orang yang datang mencari masalah dengan mereka. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan alam rahasia itu secepat mungkin dan mendapatkan api spiritual secepat mungkin. Jika tidak, semakin lama kita menunda, semakin banyak masalah yang akan kita hadapi, kata seorang tetua. Saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Lagi pula, informasi yang dikembalikan dari dunia rahasia terlalu rumit. Jika kita tidak menghabiskan banyak waktu, kita tidak akan bisa menyelesaikannya, kata pria parubaya. Kalau begitu kita harus merepotkan sang patriark, kata beberapa tetua serempak. Sementara saya berkonsentrasi mempelajari informasi, keluarga Liu harus bergantung pada Anda, para tetua. Berbicara tentang hal ini, pria parubaya menjadi sangat serius. Pada saat ini, setiap orang harus sangat berhati-hati. Begitu Anda menemukan musuh yang kuat, segera kumpulkan semua ahli untuk menghadapinya. Jangan biarkan pihak lain menemukannya. Tempat ini. Patriark, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik, jawab beberapa tetua serempak. Baru setelah itu mereka meninggalkan ruang rahasia yang sangat luas. Melihat mereka pergi, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Leluhur, mengapa kamu berkonflik dengan keluargamu dan melarikan diri dari rumah? Jika bukan karena itu, kami tidak akan melakukannya. Harus melalui banyak kesulitan untuk menemukan dua api spiritual ini. Lebih dari 300 tahun yang lalu, ada seorang pemuda di klan mereka dengan bakat luar biasa. Di usianya yang masih muda, kekuatannya sudah luar biasa. Tidak hanya itu, dia juga secara kebetulan memperoleh dua jenis api spiritual dari atribut api dan api spiritual dari atribut es yang saling melengkapi. Setelah mendapatkan dua api spiritual ini, kekuatannya meningkat pesat. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah, karena masa mudanya dan ketidaksabarannya, pemuda tersebut berkonflik dengan kepala keluarga Liu pada saat itu dan pada akhirnya melarikan diri dari rumah. Setelah itu, dengan mengandalkan bakatnya sendiri dan api spiritual di tubuhnya, dia akhirnya menjadi ahli terkenal di benua langit yang berantakan. Namun, retakan di masa lalu tidak dapat diperbaiki. Namun, leluhur ini pada akhirnya masih memedulikan keluarga Liu mereka, jadi ketika dia meninggal, dia menanggalkan dua api spiritual di tubuhnya dan menyerahkannya kepada keluarga Liu. Namun, karena orang yang membawa surat tersebut mengalami kecelakaan di tengah perjalanan, pada akhirnya mereka hanya mengetahui bahwa leluhur telah meninggalkan dua jenis api spiritual dan bahwa alam rahasia berada di suatu tempat di beberapa kota terdekat. Namun, mereka tidak mengetahui lokasi pasti dari dunia rahasia tersebut. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah merasakannya melalui runik aray yang cocok dengan runik aray di dunia rahasia. Namun, penginderaan seperti ini mempunyai kelemahan. Hanya ketika ada fluktuasi yang kuat di dunia rahasia barulah mereka dapat merasakannya. Itu juga karena mereka dapat menggunakan runik aray untuk mengaktifkan runik aray dunia rahasia pada saat seseorang memasuki dunia rahasia dan mengusir orang yang masuk. Alasan mengapa mereka tahu cara menggunakan runik aray semacam ini secara alami karena pengetahuan tentang runik aray leluhur berasal dari keluarga Liu mereka. Selanjutnya, informasi yang dibawanya adalah detail isi dari runik aray leluhur di alam rahasia. Oleh karena itu, membuat runik aray seperti itu tentu saja sangat mudah. 876 Linlong dan Song Xiaofeng segera tiba di kota kolam kuno. Namun, setelah penyelidikan menyeluruh, Linlong menyadari bahwa seluruh kediaman Liu dijaga ketat. Bahkan ada formasi rahasia yang melindunginya. Akan sangat sulit untuk menyelinap masuk dan menemukan formasi rahasia deteksi dalam waktu singkat. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka pasti akan diserang oleh formasi rahasia dan ahlinya. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menghancurkan formasi deteksi rahasia. Bagaimanapun, keluarga Liu, yang tidak dikenal dunia, tidaklah lemah. Oleh karena itu, Linlong hanya bisa menyerah pada gagasan memasuki kediaman Liu untuk menemukan formasi rahasia deteksi. Setelah beberapa saat, keduanya meninggalkan kediaman Liu dan berjalan di jalan di kota kolam kuno. Entah kenapa, jalanan ini sangat sepi. Saking sepinya, hanya ada dua orang di kedua sisi jalan panjang itu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang sepertinya seorang peramal. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang berpakaian mewah. Ia berjongkok di depan warung dan tampak meminta peramal untuk membacakan peruntungannya. Mendengar langkah Linlong dan Song Xiaofeng, keduanya mengangkat kepala di waktu yang hampir bersamaan. Kemudian, Linlong bisa dengan jelas melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka sepertinya terkejut dengan Song Xiaofeng. Adapun alasannya, Linlong tidak tahu. Pada saat ini, peramal mengabaikan pemuda itu dan tersenyum pada Song Xiaofeng. Nona, auramu luar biasa. Kamu pasti cantik tiada taraf. Bisakah kamu membiarkan lelaki tua ini membacakan peruntunganmu? Song Xiaofeng awalnya tidak mau memperhatikan peramal semacam ini. Namun, ketika dia mendengar pujian itu, dia merasa senang. Dia tanpa sadar menatap Linlong. Feng Er, silakan. Linlong tersenyum. Kebanyakan peramal hanya berspesialisasi dalam menipu orang. Namun, Linlong tahu bahwa peramal di depannya memiliki beberapa kahlian. Oleh karena itu, melihat Song Xiaofeng menyukainya, dia secara alami Tentu saja, sekuat apapun peramal itu, dia tidak bisa lebih kuat dari peramal itu. Oleh karena itu, Linlong tidak mempedulikannya sama sekali. Bukan hanya Linlong, lagu Xiaofeng juga sama. Dapat dikatakan bahwa jika lelaki tua itu tidak berbicara dengan baik, dia tidak akan memperhatikannya. Song Xiaofeng segera berjalan di depan peramal itu. Nona, orang tua ini harus melakukan perhitungan yang serius, kata peramal itu dengan ekspresi serius. Dia melihat lebih dekat ke wajah Song Xiaofeng sebelum dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia menutup matanya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya membuka matanya. Pada saat ini, wajahnya langsung dipenuhi keheranan saat dia berkata dengan tidak percaya, saya benar-benar tidak menyangka kamu memiliki fisik Phoenix Surgawi yang legendaris dalam fisioknomi. Apa konstitusi Surgawi Phoenix itu? Song Xiaofeng sedikit terkejut mendengarnya. Dia tahu bahwa dia memiliki tubuh roh yin spasial, tetapi dia tidak tahu apa itu tubuh Phoenix Surgawi. Peramal itu tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, nona muda, Anda pasti akan mencapai kesuksesan besar dalam hidup Anda. Prestasi Anda dalam dao bela diri akan berada di luar jangkauan sebagian besar ahli. Apakah begitu? Mendengar kata-kata peramal itu, Song Xiaofeng tidak bisa menahan senyum. Ini karena perkataan peramal itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Belum lagi masa depan, bahkan sekarang, prestasinya di bidang bela diri sudah di luar jangkauan banyak ahli. Melihat peramal itu mampu, Song Xiaofeng mengeluarkan sejumlah uang yang cukup dan menaruhnya di depan peramal. Kemudian, dia berkata, terima kasih, guru. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan bersiap untuk pergi bersama Linlong. Pada saat ini, pemuda yang tampak seperti bangsawan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Setelah Linlong dan Song Xiaofeng pergi, pemuda itu kemudian bertanya kepada peramal, Tuan Gu, apakah tubuh Fenix Surgawi itu nyata? Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Peramal bermargagu bertanya, entahlah. Aku hanya tahu saat pertama kali melihat wanita ini, aku dikejutkan dengan kecantikannya yang tiada taraf. Dalam hatiku, aku bahkan punya keinginan untuk mendapatkannya meski aku harus mati, kata pemuda itu. Lalu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Sayang sekali hatinya jelas-jelas milik orang lain. Tentu saja, dia berbicara tentang Linlong, yang berada di samping Song Xiaofeng. Selama seseorang tidak buta, mereka bisa melihat hubungan antara Linlong dan Song Xiaofeng. Kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, namun, meskipun pria ini terlihat luar biasa tampan, kekuatannya jelas tidak sebanding dengan wanita ini. Bagaimana mengatakannya, ini seperti bunga segar yang dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Tuan muda, penglihatan Anda bagus. Wanita ini memang memiliki tubuh Phoenix Surgawi, namun pemuda itu jauh lebih buruk. Dia terlihat seperti orang biasa dan tidak layak untuknya, kata guru-guru. Tapi terus kenapa, bukankah dia masih mendapatkan kubis seperti ini? Pemuda itu berkata tanpa daya. Tuan muda, apa yang Anda katakan salah? Tuan, mungkinkah ada titik balik? Mendengar perkataan Tuan Gu, wajah pemuda itu langsung menampakkan ekspresi gembira. Tuan Gu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata, Tuan muda, tubuh Phoenix Surgawi sulit didapat dalam 100 tahun. Bahkan jika Anda berhubungan seks dengannya, keberuntungan hidup Anda akan sangat berubah. Jika Anda memilikinya, saya khawatir keberuntungannya akan hilang. Akan langsung ditambahkan padamu. Memikirkan penderitaannya saat ini, pemuda itu segera mengambil keputusan. Kemudian, dia memandang guru Gu dan berkata dengan tekad yang tiada taraf, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja, rebut dia, kata Tuan Gu acuh tak acuh. Oke, pemuda itu segera mengangguk. Linlong terlihat sangat lemah, jadi dia tentu saja tidak berpikir itu akan sulit. Namun, meski Linlong terlihat lemah, masih ada Song Xiao Feng yang cukup kuat di sampingnya. Oleh karena itu, akan sedikit sulit baginya untuk merebut Song Xiao Feng yang berada di sebelah Linlong. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengerutkan alisnya. Tuan Muda, karena Anda tidak cukup kuat, Anda hanya dapat meminjam kekuatan tersebut, kata Tuan Gu. Pinjam kekuatan, pemuda itu sedikit bingung. Tentu saja, Anda akan meminjam kekuatan keluarga Liu. Keluarga Liu sangat kuat sehingga mereka dapat dengan santai mengirim beberapa ahli untuk menghajar pemuda itu. Pada saat itu, Anda secara alami akan bisa mendapatkan wanita itu, Tuan kata Gu. Namun, dengan identitasku saat ini, akan sangat sulit mendapatkan bantuan dari keluarga Liu, kata pemuda itu dengan sedih. Tuan Muda, tahukah Anda Liu Ying, Tuan Muda dari keluarga Liu? Selama Anda mengandalkan Liu Ying, tidak akan sulit menemukan beberapa ahli untuk menangani mereka. Aku kenal dia, tapi, wajah pemuda itu pahit. Di mana ada kemauan, di situ ada kemauan, kata Guru Gu lagi. Kalau begitu, kita hanya bisa melakukan itu. Mendengar kata-kata Guru Gu, pemuda itu kemudian mengambil keputusan tertentu. Metodenya sangat sederhana. Itu berarti menjanjikan semacam keuntungan bagi Liu Ying dan kemudian membiarkan Liu Ying mengirim orang untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Keuntungan yang dia janjikan bukanlah sesuatu yang mahal, tetapi untuk menemukan kesempatan memanggil saudara tirinya dan membiarkan Liu Ying bertemu dengannya. Liu Ying sangat menyukai adiknya, tetapi adiknya tidak menyukai Liu Ying. Tidak peduli apa yang dilakukan Liu Ying, saudara perempuannya tidak peduli pada Liu Ying. Dalam keadaan seperti itu, dia yakin selama dia mengajukan syarat seperti itu, Liu Ying pasti akan setuju untuk membantunya. Meskipun ini akan membuat saudara perempuannya menderita, dan saudara perempuannya bahkan mungkin memutuskan kontak dengannya karena marah, demi fisik Phoenix Surgawi, dia harus berusaha sekuat tenaga. Nama pemuda ini adalah Wang Zifei, dan dia adalah tuan muda kedua dari keluarga besar lainnya di kota danau kuno. Dia juga memiliki kakak laki-laki tiri, yang merupakan tuan muda tertua di keluarga Wang. Karena kematian ibunya dan fakta bahwa bakatnya jauh lebih buruk daripada kakak laki-lakinya, dia diasingkan oleh keluarga beberapa tahun yang lalu. Bulan lalu, karena dia melakukan kejahatan, dia dikeluarkan sementara dari keluarga Wang. Sekarang dia mendengar guru ini mengatakan bahwa ada fisik Phoenix Surgawi yang dapat menentang langit dan mengubah nasib seseorang, dan dia jatuh cinta dengan wanita ini pada pandangan pertama, dia secara alami berusaha sekuat tenaga. Apalagi dia tahu bahwa peramal itu tidak akan berbohong padanya, karena ibunya adalah dermawan peramal itu. Untuk membalas kebaikannya, peramal selalu setia kepada ibunya, dan bahkan setelah ibunya meninggal, dia melakukan yang terbaik untuk membantunya. Bahkan mendirikan warung meramal di sini adalah permintaan sang majikan, karena dia berkata bahwa dia mungkin akan bertemu seseorang di sini yang bisa menentang langit dan mengubah nasibnya. Memang kebenaran membuktikan bahwa mereka benar-benar bertemu. Setelah ini dikonfirmasi, Wang Zifei secara alami menjadi tidak sabar, dan segera pergi ke keluarga Liu untuk mencari Liu Ying. Begitu dia menemukan Liu Ying, Wang Zifei segera menceritakan semuanya. Tentu saja, dia menyembunyikan informasi bahwa Song Xiao Feng memiliki fisik Phoenix Surgawi, karena dia takut Liu Ying akan merancang Song Xiao Feng. Liu Ying memiliki perasaan yang mendalam terhadap saudara perempuan Wang Zifei, jadi ketika dia mendengar kondisi Wang Zifei, dia setuju tanpa ragu-ragu. Tuan Muda Wang, jangan khawatir, saya akan segera membawa beberapa orang untuk menimbulkan masalah bagi orang itu, kata Liu Ying. Dia percaya bahwa dengan kekuatan keluarga Liu, Wang Zifei tidak akan menarik kembali kata-katanya. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Wang Zifei langsung sangat gembira. Dia tidak menyangka segala sesuatunya bisa dicapai dengan mudah. Menurutnya, selama Liu Ying menemukan beberapa ahli, tidak akan menjadi masalah untuk mengusir Linlong, dan kemudian dia akan bisa mendapatkan fisik Phoenix Surgawi. Saya tidak ada pekerjaan, jadi saya akan mencari beberapa orang dan mengikuti Anda, Tuan Muda Wang. Saat dia mengatakan ini, Liu Ying segera menemukan beberapa ahli dari keluarga Liu, dan kemudian mengikuti Wang Zifei untuk mencari Linlong dan Song Xiao Feng. Keluarga Liu sangat ketat, dan mereka tidak membiarkan hal jahat terjadi di wilayah hukum mereka. Namun, dengan status Liu Ying, tidak sulit berurusan dengan satu orang. Tentu saja, ini tidak berarti Liu Ying adalah seorang playboy. Alasan mengapa dia mengabaikan aturan keluarga adalah karena dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap saudara perempuan Wang Zifei, dan ingin bertemu dengannya sesegera mungkin untuk memenangkan hatinya. Di antara orang-orang yang ditemukan Liu Ying, beberapa memiliki kekuatan realm martial overload tingkat menengah. Alasannya adalah karena Wang Zifei merasa bahwa kekuatan Song Xiao Feng paling banyak berada di alam martial overload tingkat menengah. Oleh karena itu, menemukan beberapa seniman bela diri dengan kekuatan realm martial overload tingkat menengah secara alami akan mudah untuk mengusir Linlong. Jika dia tahu bahwa kekuatan Song Xiao Feng berada di alam raja bela diri tingkat menengah, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Meskipun Song Xiao Feng tidak memiliki catatan dantian Linlong, kekuatannya telah mencapai alam raja bela diri, jadi kekuatannya secara alami terkendali. Wang Zifei, yang lebih lemah, tidak dapat merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Sedangkan untuk merasakan kekuatan Linlong, itu bahkan lebih mustahil lagi, karena dantian rekod Linlong terlalu kuat untuk menyembunyikan oranya. Ini adalah wilayah keluarga Liu, jadi sebelum mereka pergi, Liu Ying sudah mulai mencari Linlong dan Song Xiao Feng. 877 Pada saat ini, Song Xiao Feng memandang Linlong dengan ragu dan bertanya, Suamiku, apakah benar-benar ada fisik Phoenix surgawi, dan kebetulan saya adalah orang yang sangat beruntung. Song Xiao Feng sangat gembira mendengar bahwa dia memiliki fisik Phoenix surgawi, jadi dia tentu ingin mencari tahu alasannya. Kamu harus bertanya kepada Nabi Sekte Pemilah Yin tentang hal ini. Linlong tersenyum, lalu berkata, menurutku, apa yang disebut fisik Phoenix surgawi yang dia sebutkan hanyalah istilah umum yang digunakan oleh peramal biasa di benua mutian untuk wanita yang sangat beruntung. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, bagian terakhir dari pernyataannya benar. Fisik Phoenix surgawi semacam ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Song Xiao Feng secara alami tersenyum lagi ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Dia memikirkan sesuatu dan mau tidak mau bertanya, suamiku, kamu juga harusnya menjadi seseorang yang sangat beruntung, kan? Mengapa peramal itu tidak menyebutmu? Song Xiao Feng tidak ingin menyakiti perasaan Linlong, jadi dia mengatakan ini. Dia dengan jelas melihat bahwa peramal itu bahkan tidak menatap mata Linlong. Jelas sekali bahwa di mata peramal, Linlong hanyalah orang biasa. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki kekuatan Raja Bela Diri di usia yang begitu muda dan memiliki begitu banyak api roh bisa menjadi orang biasa. Oleh karena itu, Song Xiao Feng secara alami sangat bingung. Itu karena aku bukan seseorang yang sangat beruntung, kata Linlong. Apakah begitu, Song Xiao Feng semakin bingung setelah mendengar kata-kata Linlong. Itu karena aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk menentang langit dan mengubah nasibku. Aku tidak membutuhkan keberuntungan sama sekali, kata Linlong acuh tak acuh. Pada saat ini, ekspresi Song Xiao Feng tiba-tiba berubah. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, suamiku, seseorang diam-diam mengikuti kita. Ya, aku sudah menyadarinya sejak lama. Linlong mengangguk. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Lagu Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu dan pergi ke tempat terpencil untuk melihat siapa orang itu, kata Linlong. Ya, jawab Song Xiao Feng. Segera, mereka berdua keluar dari kota Sungai Kuno pada saat yang bersamaan. Orang-orang yang mengikuti mereka secara alami dikirim oleh Liu Ying. Berita bahwa Linlong dan Song Xiao Feng sedang menuju ke luar kota dengan cepat dikirim ke Liu Ying. Apakah mereka berdua akan lari? Wang Zifei tidak bisa menahan perasaan cemas. Tuan Muda Wang, jangan khawatir. Keduanya tidak akan bisa melarikan diri. Alasan mengapa saya tidak bergerak lebih awal adalah karena ada terlalu banyak orang di kota. Selain itu, klan sudah mulai menegakkan hukum darurat militer hari ini, jadi saya tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya dengan hati-hati. Sekarang mereka telah mengambil inisiatif untuk pergi, tentu saja itu sesuai dengan keinginan saya, kata Liu Ying. Mendengar perkataan Liu Ying, diam-diam Wang Zifei menghela nafas lega. Dia takut Liu Ying tidak mau bergerak. Kemudian, Liu Ying dan yang lainnya mengejar mereka. Dengan sangat cepat, mereka menyusul Linlong dan Song Xiao Feng di sebuah bukit di luar kota. Begitu mereka menyusul mereka, Liu Ying segera memerintahkan bawahannya untuk berdiri di depan Linlong dan Song Xiao Feng. Siapa kalian? Lagu Xiao Feng mengerutkan kening. Dengan kekuatan mereka, jika mereka berusaha sekuat tenaga, orang-orang di belakang mereka tidak akan mampu mengejar. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah wajar untuk melihat siapa yang mengikuti mereka. Mereka takut tujuan mereka datang ke sini akan terungkap. Begitu dia selesai berbicara, Song Xiao Feng tercengang. Ini karena dia menyadari bahwa peramal dan pemuda berwajah bangsawan dari sebelumnya termasuk di antara orang-orang yang mengikuti mereka. Linlong juga melihat mereka berdua. Begitu dia melihat mereka, dia menghela nafas lega. Ini berarti pihak lain mengincar fisik Phoenix Surgawi milik Song Xiao Feng. Tidak masalah siapa aku, selama kamu membiarkan pria di sampingmu pergi, kami akan bahagia, kata Liu Yingbangga. Sebagai tuan muda klan Liu, tidak ada seorang pun di kota Tan Kuno yang berani melawannya. Selain itu, ia memiliki beberapa bakat, sehingga ia memiliki kepribadian yang tajam sejak ia masih muda. Dia tidak seperti Wang Zifei yang selalu ditekan. Pada saat ini, Song Xiao Feng secara alami mengetahui tujuan orang-orang ini. Namun, dia tidak khawatir karena dengan kekuatan mereka, orang-orang ini tidaklah cukup. Aku sudah mengecewakan kalian, hatiku sudah menjadi milik seseorang. Bahkan tubuhku adalah milik suamiku, kata Song Xiao Feng sambil tersenyum. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Lin Long dengan manis. Kata-kata ini menyebabkan hati Wang Zifei sakit. Ketika dia memikirkan fisik Phoenix Surgawi Song Xiao Feng, dia menekan rasa sakitnya. Dia sebenarnya sudah menikah. Mendengar kata-kata Song Xiao Feng, wajah Liu Ying segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tanpa sadar memandang Wang Zifei di belakangnya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Lagipula, wanita di depannya itu begitu cantik bahkan dia pun sedikit tergoda. Terus kenapa, aku masih bisa menganggapnya sebagai selir? Liu Ying segera berkata sambil tersenyum. Menjadi selir, hanya karena perkataanmu, kamu tidak bisa tutup mulut. Mendengar kata-kata Liu Ying, wajah Lin Long langsung menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak marah karena ada yang berani mempermalukan wanitanya? Aku tidak bisa tutup mulut. tercengang. Lalu, dia tidak bisa menahan tawa. Wajahnya langsung berubah dingin. Nak, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu sombong. Nanti, aku akan memberitahumu bahwa kesombongan ada harganya. Sebelum dia dapat berbicara, seorang seniman bela diri dari keluarga Liu di belakangnya berkata, Tuan Muda, izinkan saya, Liu Baoshan, menanganinya. Baiklah, Liu Baoshan, kamu tangani dia. Namun, jangan membunuhnya secara tidak sengaja. Aku ingin kamu menangkapnya hidup-hidup sehingga aku bisa mempermalukannya dengan kejam. Liu Ying berkata dengan dingin. Sebagai Tuan Muda pertama keluarga Liu, tidak ada yang berani mempermalukannya di depan umum. Bahkan ayahnya pun tidak mau melakukan hal itu. Sekarang Linlong berani mengatakan hal seperti itu, dia tentu saja ingin mempermalukan Linlong dan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Liu Baoshan segera keluar dari kerumunan dan berdiri di hadapan Linlong. Liu Ying telah membawa beberapa Marsial Overload tingkat menengah bersamanya. Namun, kekuatan Linlong tampaknya sangat rendah. Tentu saja, mereka tidak dapat mengerumuninya karena itu akan memalukan. Tak, hari ini, aku, Liu Baoshan, akan menggunakan kekuatanku untuk menunjukkan kepadamu konsekuensi menghina Tuan Muda kita. Liu Baoshan berkata dengan sengit sambil menatap Linlong. Dia mengatakan ini karena dia ingin menyanjung Liu Ying. Namamu Liu Baoshan, apa posisimu di keluarga Liu? Linlong bertanya. Ada banyak ahli di keluarga Liu. Orang seperti saya bahkan tidak bisa masuk peringkat 20 besar, Liu Baoshan tercengang begitu dia selesai berbicara. Dia menyadari bahwa kata-katanya secara langsung mengungkap fakta bahwa dia adalah anggota keluarga Liu. Merasa ada yang tidak beres, dia langsung menatap Liu Ying yang ada di sampingnya. Untungnya, Liu Ying tidak bermaksud menyalahkannya. Sebaliknya, dia malah berkata, Liu Baoshan, hentikan omong kosongmu dan segera jatuhkan dia. Liu Baoshan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Untuk menebus kesalahan sebelumnya, dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya dan ingin menjatuhkan Linlong dengan satu serangan telapak tangan. Segera, kekuatan telapak tangan yang kuat segera bersiul ke arah Linlong. Linlong dengan santai membalas dengan serangan telapak tangan. Di mata keluarga Liu, serangan telapak tangan Liu Baoshan pasti akan membuat Linlong terbang. Namun, mereka tidak menyangka pasukan palem akan mendarat dan orang yang dikirim terbang adalah Liu Baoshan. Setelah Liu Baoshan terjatuh ke tanah, dia segera mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali dia menderita luka dalam yang sangat serius. Kamu adalah seorang ahli di atas puncak alam Marsial Overload tingkat delapan. Murid Liu Ying menyusut saat dia berkata dengan terkejut. Jika dia bukan ahli di atas alam Marsial Overload tingkat delapan, mustahil baginya untuk mengirim Liu Baoshan terbang dengan mudah. Saat itu, bukan hanya keluarga Liu. Wang Ziwen dan Peramal di samping juga memandang Linlong dengan keterkejutan yang tiada taraf karena mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Linlong. Bagaimana dia bisa melakukan itu di usia yang begitu mudah? Wang Ziwen bahkan berteriak kaget di dalam hatinya. Kita harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah, dia hanya berada di alam Marsial Overload tingkat delapan. Linlong sudah berada di alam Marsial Overload tingkat delapan di usia yang begitu muda. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan mampu mengejar ketinggalan. Awalnya, dia mengira Linlong adalah seniman bela diri biasa. Siapa yang mengira bahwa tingkatan Linlong jauh lebih tinggi daripada miliknya? Wang Ziwen merasa sangat pahit di hatinya. Benar, kata Linlong dengan santai. Seorang seniman bela diri dengan kekuatan alam Marsial Overload tingkat delapan sudah jauh lebih kuat dari orang-orang ini. Jadi, itu sudah cukup. Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang di seberangnya tanpa sadar mundur. Bagaimanapun, yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang seniman bela diri di alam Marsial Overload tingkat kelima. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Melihat bawahannya seperti itu, wajah Liu Ying menjadi dingin dan dia berteriak, jangan takut. Bocah ini hanya satu orang. Kami memiliki begitu banyak orang dan kami juga memiliki teknik yang tidak dapat dia atasi. Mendengar kata-kata Liu Ying, ekspresi gugup orang-orang ini menjadi rileks. Liu Tian, Guo Ruo, Wang Ming, Song Haoran, dengarkan. Segera kelilingi bocah ini, Liu Ying segera memesan. Begitu dia memberi perintah, keempat seniman bela diri itu segera mengepung Linlong. Karena mereka tahu bahwa kekuatan Linlong bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh para seniman bela diri ini, Song Xiao Feng masih berdiri di tempatnya. Dia tidak cemas sama sekali. Bocah ini tidak menggunakan api spiritualnya sekarang. Api spiritualnya kemungkinan besar tidak seberapa. Kalian semua memiliki api spiritual dan itu adalah empat lawan satu. Dia jelas bukan seseorang yang mampu menghadapinya, kata Liu Ying lagi. Keempat seniman bela diri menganggupkan kepala secara diam-diam, dan kepercayaan diri mereka meningkat. Hai. Seseorang berteriak dengan marah. Detik berikutnya, mereka berempat menyerang Linlong pada saat bersamaan. Dalam sekejap, empat aliran energi melonjak menuju Linlong. Wajah Linlong menjadi dingin dan dia langsung membalas dengan telapak tangan. Telapak tangannya ini menggunakan api 10 ribu pedang. Dalam sekejap, ribuan pedang api tajam seolah segera menyerang empat orang di sekitarnya. Api rohani macam apa ini? Api spiritual ini terlihat sangat kuat. Begitu api 10 ribu pedang muncul, orang-orang di sekitarnya segera berseru. Wajah Wang Zifei tanpa sadar bergerak-gerak. Tidak hanya ranah Linlong yang jauh lebih tinggi dari miliknya, api spiritualnya juga lebih kuat dari miliknya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Lucunya, dia sebelumnya mengira Linlong adalah orang yang lemah. Sejak dia jatuh cinta pada Song Xiaofeng pada pandangan pertama, Wang Zifei telah membandingkan dirinya dengan Linlong dalam segala aspek. Sebelumnya, dia berpuas diri. Sekarang, dia hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Namun, apapun yang terjadi, hal itu tidak dapat memadamkan hasratnya untuk mendapatkan konstitusi surgawi Phoenix. Bang! pukulan Qi yang kuat, menyebabkan ledakan keras. Selanjutnya, wajah orang-orang dari keluarga Liu bergerak-gerak. Keempat seniman bela diri dikirim terbang satu per satu. Alam ini, kekuatan ini, api spiritual ini. Empat ahli di tahap tengah rilem martial overload sama sekali bukan tandingannya. Semua lawan Linlong memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Setelah mengirim keempat seniman bela diri terbang, Linlong segera berjalan menuju Liu Ying. Melihat Linlong berjalan mendekat, Liu Ying segera mundur karena terkejut. Meskipun bakatnya tidak buruk, kekuatannya hanya berada di alam martial lord tingkat delapan. Perbedaan antara dia dan Linlong terlalu besar. Berpikir bahwa keluarganya masih memiliki kartu truf, dia langsung berteriak, kalian, cepat bentuk formasi. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika terjadi sesuatu pada Liu Ying, mereka pasti akan dihukum oleh keluarga Liu. Jadi, meski mereka terluka ringan, mereka segera memanjat dan mengepung Linlong di tengah. Saat itu, mereka tidak lagi terpencar seperti dulu. Ada hubungan samar di antara mereka, seolah-olah dalam sekejap, mereka berempat menjadi satu. Linlong bisa tahu sekilas bahwa itu adalah formasi rahasia lain yang menyerang bersama. Memang benar, di saat berikutnya, tanda muncul di tubuh mereka. 878. Keluarga Liu sudah kuat sejak awal, dan dengan penambahan formasi rahasia seperti itu, rasanya seperti menambahkan sayap pada harimau. Tidak mengherankan bahkan sekte yang sangat kuat di kehidupan sebelumnya tidak berani memprovokasi mereka, pikir Linlong. Alam mistik tempat Lutingen dan yang lainnya menemukan aral lima gajah yang mereka gunakan sebelumnya. Jelas sekali bahwa itu berasal dari keluarga Liu. Itu sebabnya Linlong berpikir demikian. Formasi apa ini? Linlong bertanya pada Liu Ying sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Karena kau akan mati, tidak ada salahnya memberitahumu. Ini adalah formasi anjing hijau empat simbol milik keluarga Liu. Dengan kekuatan mereka, bahkan ahli di puncak alam Tuhan Beladiri pun tidak akan bisa menandingi mereka. Liu Ying berkata dengan bangga. Jika bukan karena aturan keluarga yang melarang penggunaan formasi seperti itu dan fakta bahwa keluarga tersebut telah berada di bawah darurat militer selama dua hari terakhir, dia akan membiarkan mereka menggunakan formasi tersebut untuk menangani Linlong. Formasi keluarga Liu memang kuat. Berdasarkan poin ini saja, keluarga Wang bukanlah tandingan keluarga Liu. Wang Zifei berpikir sendiri sambil melihat formasi empat simbol anjing hijau. Melihat Linlong mengamati orang-orang di sekitarnya, Liu Ying berkata dengan bangga, Nak, jika kamu takut, kamu bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Dengan begitu, aku akan membiarkanmu mati dengan lebih baik. Berlutut dan memohon ampun, Tuan Muda, saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir. Dia bahkan tidak menganggap serius formasi hijau lima simbol, jadi bagaimana mungkin dia menganggap serius formasi hijau empat simbol Anda? Lagu Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Begitu mereka menggunakan formasi empat simbol anjing hijau, dia tahu bahwa itu jauh lebih lemah daripada formasi lima simbol anjing hijau. Oleh karena itu, mengapa dia menganggap serius formasi empat simbol anjing hijau? Apa? Kamu tahu tentang formasi lima simbol anjing hijau? Liu Ying terkejut dengan kata-kata Song Xiao Feng. Dia terkejut karena tidak banyak orang di seluruh keluarga Liu yang mengetahui tentang formasi lima simbol anjing hijau. Ini karena formasi lima simbol anjing hijau memiliki persyaratan yang tinggi untuk seniman bela diri. Selama kekuatan dan pemahaman seseorang mencapai tingkat tertentu, Tuan dari keluarga Liu akan memberitahu mereka tentang formasi tersebut. Jika dia bukan tuan muda pertama dari keluarga Liu, Liu Ying tidak akan mengetahui keberadaan formasi seperti itu. Sekarang dia mendengar Song Xiao Feng menyebutkannya dengan santai, dia tentu saja sangat terkejut. Siapa sebenarnya kalian ini? Setelah pulih dari keterkejutannya, Liu Ying berteriak lagi. Pihak lain sangat berkuasa dan mengetahui beberapa rahasia keluarga Liu. Dia tidak bisa tidak takut pada mereka. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku sudah memberitahumu, kata Linlong dengan tenang. Aku akan melukaimu dan menangkapmu hidup-hidup. Aku tidak takut kamu tidak memberitahuku. Wajah Liu Ying menjadi dingin ketika dia berkata kepada kelompok itu, lakukan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa membiarkan bawahannya mengambil tindakan. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat menyerang Linlong secara bersamaan. Sama seperti formasi Cian Pentagram, keempat telapak tangan langsung berkumpul. Seolah-olah mereka berempat awalnya adalah satu orang, dan mereka semua membanting telapak tangan mereka ke arah Linlong. Namun, kekuatan serangan telapak tangan ini bukanlah sesuatu berempat pada saat yang bersamaan. Itu jauh lebih kuat. Wang Zifei secara alami tercengang saat melihat efek serangan dari formasi empat anjing hijau. Sebenarnya ada runik arai di dunia ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia senang keluarga Wang tidak bentrok dengan keluarga Liu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana keluarga Wang dimusnahkan oleh keluarga Liu. Aku tidak takut kamu tidak menerimanya. Melihat kekuatan keempat telapak tangan, Liu Ying berkata dengan bangga. Pada saat inilah telapak tangan Linlong bertabrakan dengan energi telapak tangan keempat orang itu. Bang! Energi telapak tangan menghantam dan menimbulkan ledakan keras. Yang membuat mulut orang-orang di sekitarnya berkedut adalah keempat seniman bela diri dari keluarga Liu sebenarnya mundur beberapa langkah secara serempak. Di sisi lain, sosok Linlong hanya sedikit bergoyang. Bagaimana ini mungkin? Kempat seniman bela diri dan Liu Ying berseru serempak. Menurut pendapat mereka, Linlong paling banyak setara dengan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka lah yang dirugikan. Apakah seorang seniman bela diri di puncak Rilem Martial Overlord sekuat itu? Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Gunakan api spiritualmu dan serang lagi. Liu Ying berteriak sambil mengerutkan kening. Dia tidak khawatir karena mereka berempat tidak menggunakan api spiritual mereka, yang merupakan sarana paling kuat dari Runic Arrai. Pada saat itu, keempat prajurit keluarga Liu semuanya menggunakan api spiritual pada tubuh mereka. Bisakah energi dari api spiritual yang berbeda dikumpulkan? Wang Zifei mau tidak mau berseru dalam hatinya saat melihat postur keempat orang itu. Hari ini adalah pembuka matanya. Dengan suara gemuruh, keempat orang itu menyerang Linlong sekali lagi. Segera, empat api berwarna berbeda segera berkumpul. Situasi ini sepenuhnya menjungkir balikan pandangan Wang Zifei tentang api spiritual. Pemandangan yang aneh, saat dia berseru, kekuatan yang kuat menyerang Linlong. Api sepuluh ribu pedang. Linlong berteriak dalam hatinya. Di saat yang sama, kekuatan yang bercampur dengan api sepuluh ribu pedang segera bertemu dengan kekuatan di depannya. Saat kekuatan itu menghantam, hanya suara, ci-ci-ci, yang terdengar. Kekuatan keempat orang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu langsung ditembus oleh api sepuluh ribu pedang. Terlebih lagi, api sepuluh ribu pedang sepertinya telah memasuki alam yang tak terhentikan dan langsung menembus tubuh empat seniman bela diri dari keluarga Liu. Ah 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 ah. Di tengah tangisan tragis tersebut, keempat seniman bela diri dari keluarga Liu langsung tertusuk sarang lebah dan kemudian jatuh ke tanah hingga tewas. Itu terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, Wang Zifei tercengang. Sebelumnya, dia masih meratapi kekuatan formasi empat anjing hijau. Siapa sangka itu akan dipatahkan oleh Linlong dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Liu Ying berteriak tidak percaya. Adapun seniman bela diri lain dari keluarga Liu, mereka juga menatap Linlong dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa formasi empat anjing hijau akan hancur dalam sekejap mata. Kita harus tahu bahwa bahkan patriark mereka pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa formasi empat anjing hijau terlalu lemah melawan Linlong, yang telah mencapai ranah Raja bela diri dan memiliki berbagai kemampuan. Tentu saja, ini juga karena orang yang membentuk formasi empat anjing hijau terlalu lemah. Jika itu adalah kelompok Lutingen, tentu saja mereka tidak akan mudah dihancurkan oleh Linlong. Mereka akan mampu berjuang untuk sementara waktu. Setelah pulih dari keterkejutannya, Liu Ying tidak ragu untuk berbalik dan lari ke arah yang berlawanan. Saat dia pindah, yang lain juga mengikuti. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Linlong. Orang-orang ini tentu saja termasuk Wang Xi Fei. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah peramal itu. Menurut mereka, ini adalah cara terbaik untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat Linlong, mustahil baginya untuk mengejar mereka semua kembali. Hal ini mempersulit Liu Ying. Menurutnya, dia adalah orang pertama yang dikejar Linlong. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa mengubur kepalanya dan lari. Dia menghela nafas lega ketika menyadari bahwa Linlong bukanlah orang pertama yang mengejarnya. Mungkinkah bocah ini tidak tahu siapa aku? Dengan pemikiran ini, dia secara alami sangat gembira. Pada saat ini, dia bahkan berfantasi melepas bajunya dalam upaya menggunakan metode ini untuk mencegah Linlong dan Song Xiaofeng menemukannya. Ketika dia mendengar suara angin di sampingnya, dia menolet dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Ini karena orang itu adalah Wang Xi Fei. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana segala sesuatunya terjadi karena Wang Xi Fei, dia secara alami mulai membenci Wang Xi Fei. Saat dia diam-diam membenci Wang Xi Fei, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika dia menolet untuk melihat, dia langsung terkejut. Ini karena seseorang bersayap telah mendarat di depannya dan menghalangi jalannya. Saat dia melihat orang ini, dia menghela nafas lega. Ini karena bukan Linlong yang sangat kuat, tapi wanita di sampingnya. Wanita ini bisa melebarkan sayapnya, jadi dia pasti lebih kuat darinya. Namun, itu masih lebih baik daripada bertemu Linlong. Ketika dia ingat bahwa Wang Xi Fei ada di sampingnya, dia buru-buru berteriak pada Wang Xi Fei, Wang Xi Fei, cepat bantu aku. Pihak lain lebih kuat darinya, jadi yang terbaik adalah dia dan Wang Xi Fei bekerja sama. Namun, yang membuatnya mengertakkan gigi karena marah adalah Wang Xi Fei terus berlari ke depan tanpa menoleh ke belakang. F. Chuk, jika kamu membiarkanku kembali hidup-hidup, aku pasti akan menghancurkan keluarga Wangu. Liu Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ketika mendengar kata-kata Liu Ying, Wang Xi Fei terus berlari ke depan tanpa ekspresi. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan konstitusi surgawi Phoenix, tapi siapa yang mengira dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Apa yang membuatnya semakin tertekan adalah kemampuan Song Xiao Feng jauh lebih tinggi daripada miliknya. Ukulan semacam ini tentu saja membuatnya kehilangan semua harapan. Namun, Naluri bertahan hidupnya tetap membuatnya berlari maju dengan sekuat tenaga. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Liu Ying hanya bisa menyerang Song Xiao Feng dengan telapak tangannya. Apa yang membuatnya sangat gembira adalah dia tidak membalas, juga tidak menggunakan keterampilan bertahan apapun. Apakah wanita ini sudah gila? Situasi ini membuat Liu Ying sangat senang. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia bisa memukul Song Xiao Feng dengan telapak tangannya, pandangannya kabur dan dia kehilangan pandangan terhadap Song Xiao Feng. Ini Sangat terkejut, dia segera melihat sekeliling dengan hati-hati, takut Song Xiao Feng tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam dari arah tertentu. Kemudian, sudut mulutnya bergerak-gerak ketika Song Xiao Feng tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Ini, mungkinkah ini api spiritual atribut spasial? Liu Ying, yang mengenali bahwa itu adalah api roh atribut spasial, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia tahu betapa langkanya api spiritual jenis ini. Bahkan keluarga Liu mereka telah sibuk selama bertahun-tahun, namun mereka bahkan tidak pernah mendapatkan api spiritual atribut spasial yang lemah. Siapa orang-orang ini? Melihat betapa kuatnya pihak lain, Liu Ying tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya. Saat ini, ada suara lain di belakangnya. Liu Ying buru-buru berbalik dan menyadari bahwa seseorang telah mendarat di depannya. Siapa lagi selain Linlong? Saat ini, Liu Ying langsung kehilangan semua harapan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Feng'er, aku sudah membunuh sembilan orang. Bagaimana denganmu? Linlong bahkan tidak melihat ke arah Liu Ying dan bertanya pada Song Xiao Feng. Aku sudah membunuh enam orang. Suamiku, kamu masih yang terbaik. Lagu Xiao Feng tersenyum. Mendengarkan percakapan mereka berdua, keringat dingin langsung muncul di dahi Liu Ying. Apakah mereka masih manusia? Mereka membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Liu Ying berseru dalam hatinya. Kita harus tahu bahwa ada banyak martial overload di antara mereka. Benar-benar tidak dapat dibayangkan bahwa Linlong dan Song Xiao Feng dapat mengejar dan membunuh mereka dalam waktu sesingkat itu. Untungnya, salah satu dari mereka sepertinya berhasil lolos. Liu Ying berpikir sendiri sambil menatap Wang Zifei, yang hampir menghilang tidak jauh dari situ. Meskipun dia tidak sabar untuk membunuh Wang Zifei, dia berharap Wang Zifei dapat melarikan diri saat ini. Ini karena hanya dengan begitu keluarga Liu akan mengetahui siapa dirinya, Liu Ying, yang telah jatuh cinta. Kalau tidak, tidak ada yang akan membalas dendam sama sekali. Pada saat ini, dia secara alami merasa bahwa Linlong pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya. Namun, suamiku, masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Kata lagu Xiao Feng. Kalau begitu serahkan padaku, suamiku. Dengan itu, Linlong bergerak dan segera mengejar ke arah menghilangnya Wang Zifei. Tidak peduli seberapa cepat Anda sekarang, Anda tidak akan bisa mengejarnya. Liu Ying berpikir dalam hati. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia tercengang. Ini karena dia menyadari bahwa dalam sekejap, Linlong langsung melarikan diri beberapa meter jauhnya. Seolah-olah dia tidak berhenti di situ sama sekali. Dengan kecepatan seperti itu, sangatlah mudah baginya untuk mengejar Wang Zifei. Mother of Asteriskar, apakah dia masih manusia? Melihat pemandangan ini, Liu Ying ingin menangis tetapi tidak menangis. Melihat Song Xiao Feng mengalihkan pandangannya ke arahnya, dia buru-buru berlutut dan berkata, Nona, saya salah. Tolong biarkan saya hidup. Keluarga Liu tidak akan mempersulit Anda di masa depan. 879. Linlong segera menyusul Wang Zifei, yang berlari menyelamatkan nyawanya. Saat dia melihat Linlong turun dari langit seperti hantu, mata Wang Zifei melebar karena terkejut. Dia bahkan menggosok matanya karena tidak percaya, tetapi orang di depannya mengatakan kepadanya bahwa Linlong benar-benar telah menyusulnya. Bagaimana kabarmu begitu cepat? Wang Zifei bertanya dengan tidak percaya. Tidak heran kalau dia terkejut. Dia jelas melihat Linlong mengejar orang lain. Apalagi dia telah mengamati sekelilingnya beberapa kali dan menyadari bahwa tidak ada orang di belakangnya. Siapa yang mengira Linlong akan muncul di hadapannya tepat ketika dia mengira telah melarikan diri? Seolah-olah Linlong bisa berteleportasi. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Linlong acuh-ta'acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia mengirim telapak tangannya ke arah Wang Zifei. Meskipun dia tahu bahwa dia jauh lebih lemah daripada Linlong, Wang Zifei masih mengertakkan gigi dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Namun, serangan telapak tangan itu mendarat, dan Wang Zifei terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Pada saat dia bangun dengan susah payah, Linlong sudah tiba di depannya. Kamu, kamu jelas lebih muda dariku. Kenapa kamu begitu kuat? Wang Zifei berkata dengan marah. Seseorang harus tahu bahwa dia telah bekerja keras dalam kultivasinya sejak dia masih muda. Dia tidak hanya bekerja keras, tetapi karena dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Wang, dia juga memiliki akses terhadap sumber daya budidaya yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Namun, dia benar-benar tidak mengerti mengapa masih ada kesenjangan yang begitu besar antara dia dan Linlong meskipun telah diberkati oleh surga. Karena kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Saat dia mengatakan itu, Linlong mengirim serangan telapak tangan lagi ke arah Wang Zifei. Wang Zifei tahu bahwa dia tidak bisa menghalanginya, jadi dia hanya bisa menutup matanya tanpa daya. Pada saat ini, dia secara alami merasa sangat menyesal. Jika dia tidak mendengarkan peramal, dia akan tetap menjadi tuan muda kedua keluarga Wang. Sekalipun dia tidak menikmati hak istimewa apapun, dia tidak akan mati secepat itu. Namun, saat ini tidak ada obat untuk penyesalan. Serangan telapak tangan mendarat, dan Wang Zifei segera menghembuskan nafas terakhirnya. Linlong tentu saja tidak akan melepaskan seseorang yang ingin menyentuh wanitanya. Begitu Wang Zifei meninggal, sebuah rune segera keluar dari tubuhnya. Itu tentu saja adalah tanda penelusuran rahasia. Namun, Linlong mengabaikannya dan membiarkannya terbang keluar dari pandangannya. Hanya dalam waktu singkat, klan Wang gempar karena yang meninggal adalah tuan muda kedua mereka. Meskipun tuan muda kedua tidak disukai di klan, dia masih memiliki garis keturunan klan Wang. Tentu saja, orang yang paling merasakan sakit hati adalah ayah Wang Zifei. Karena kematian ibu Wang Zifei, lambat laun ia mengasingkan Wang Zifei, menyebabkan Wang Zifei kehilangan posisinya dalam keluarga. Dia merasa sangat bersalah. Sekarang Wang Zifei benar-benar meninggal, dia secara alami merasakan penyesalan dan kemarahan. Saya pasti akan menemukan orang yang membunuh anak saya. Jika saatnya tiba, saya pasti akan memotong-motong tubuhnya menjadi 10 ribu keping. Dia akhirnya meraung. Meskipun dia telah menempatkan jejak runet racing pada tubuh Wang Zifei, jejak runet racing yang dia peroleh tidak kuat dan tidak memiliki fungsi gambar. Oleh karena itu, dia tidak dapat melihat lingkungan sekitar kematian Wang Zifei melalui jejak penelusuran rune. Namun, dia masih tahu di mana Wang Zifei meninggal melalui tanda penelusuran rune. Segera, dia memimpin selusin ahli menuju tempat kematian Wang Zifei. Di sisi lain, setelah membunuh Wang Zifei, Linlong kembali ke tempat semua orang melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, Song Xiao Feng juga telah kembali bersama Liu Ying. Selain mereka bertiga, Tuan Gu juga hadir. Liu Ying merasa karena identitasnya, mereka berdua tidak memperlakukannya seperti cara mereka memperlakukan orang lain. Oleh karena itu, Liu Ying masih merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri saat ini. Tentu saja, dia tidak berani menunjukkan ekspresi bangga seperti itu. Tuan Muda, apa yang Anda lakukan pada Tuan Muda Wang? Melihat hanya ada Linlong, Song Xiao Feng, dan Liu Ying di depannya, Tuan Gu, yang memiliki firasat buruk di hatinya, menyipitkan matanya dan segera bertanya. Sebelum ibu Wang Zifei meninggal, dia telah memerintahkannya untuk merawat Wang Zifei dengan baik. Namun, sekarang Wang Zifei jelas telah meninggal, dia tentu saja merasa kecewa. Tentu saja, aku membunuhnya, jawab Linlong acuh-ta'acuh. Meskipun dia tidak mengetahui nama Wang Zifei, Linlong tahu bahwa peramal itu sedang membicarakan pemuda yang baru saja dia bunuh. Anda, setelah memastikan bahwa Wang Zifei telah terbunuh, Tuan Gu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kemarahan di wajahnya. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Jika kau tidak ingin menyentuh istriku, ini tidak akan terjadi, kata Linlong dengan dingin. Baiklah, pada akhirnya, sulit mengubah takdir. Tuan Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, Tuan Muda, meskipun Anda kuat, Anda sebenarnya hanyalah orang yang tidak berarti. Bahkan jika Anda memiliki fisik Phoenix Surgawi, Anda tidak akan dapat mengubah nasib Anda di masa depan. Di masa depan, Anda tidak akan dapat mengubah nasib Anda di masa depan. Pada akhirnya, kamu tidak hanya akan mati, tetapi kamu juga akan melibatkan fisik Phoenix Surgawi. Oh, aku penasaran kenapa peramal sepertimu mempunyai pendapat seperti itu. Ekspresi Linlong merosot ketika dia mendengar Tuan Gu meremehkannya. Mengapa saya mempunyai pendapat seperti itu? Dari kenyataan bahwa saya tidak dapat merasakan keberuntungan karma di tubuh Anda, saya tahu bahwa Anda tidak akan dapat menentang langit dan mengubah nasib Anda bagaimanapun caranya. Tuan Gu masih memiliki ekspresi serius dan merasa benar sendiri di wajahnya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Bagaimana kamu bisa berspekulasi tentang keberuntungan karma suamiku? Wajah cantik Song Xiao Feng tenggelam saat dia memarahinya. Kebanyakan orang akan merasa takut dan gentar ketika mendengar apa yang dikatakan seorang peramal. Namun, Linlong tetap tenang. Dia berkata, sebenarnya, kamu memang punya kemampuan. Hanya saja kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Tahukah kamu bahwa di dunia ini, ada beberapa orang yang keberuntungannya bahkan tidak dapat kamu pahami. Ada beberapa orang yang keberuntungan karmanya berada di luar imajinasiku. Tuan muda, sekolah peramal kami tidak akan membiarkan orang luar seperti Anda memfitnah kami. Ekspresi Tuan Gu tiba-tiba berubah dingin. Kamu tidak percaya padaku. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas yang menguning dan melemparkannya ke Tuan Gu. Coba lihat dan kamu akan tahu. Tuan Gu sedikit bingung, tapi dia tetap mengulurkan tangan untuk mengambil kertas itu. Matanya langsung terfokus pada hal itu. Dia melihat bahwa itu adalah diagram pengurangan delapan trigram. Pada awalnya, dia terlihat meremehkan karena diagram pengurangan delapan trigram seperti itu terlalu biasa untuk peramal seperti dia. Namun, setelah melihat lebih dekat, ekspresinya segera berubah karena dia menemukan diagram pengurangan delapan trigram sangat mendalam. Tidak hanya mendalam, namun kesimpulan nasib yang terkandung di dalamnya juga merupakan sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tuan Gu memandang Linlong dengan heran. Dia terkejut karena hanya para peramal yang memiliki diagram pengurangan delapan trigram yang begitu mendalam. Saya mendapatkannya dari seorang teman, kata Linlong acuh-ta'acuh. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Linlong, hati Tuan Gu gemetar. Bagaimana mungkin orang yang bisa berteman dengan peramal bisa menjadi orang biasa? Namun, ada juga kemungkinan lain, yaitu pihak lain mendapatkannya secara kebetulan dari alam mistik tertentu. Memikirkan hal ini, Tuan Gu mendengus dingin lagi. Bahkan jika kamu adalah teman seorang peramal, lalu kenapa? Terlebih lagi, kemungkinan besar kamu mengambil diagram pengurangan delapan trigram ini dari suatu tempat. Pada akhirnya, Anda tetaplah orang biasa yang hanya sedikit beruntung saat ini. Apakah begitu? Linlong tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, kalau begitu coba gunakan diagram pengurangan delapan trigram ini padaku. Mendengar kata-kata Linlong, Tuan Gu langsung tergoda. Dengan kekuatannya, jika dia tidak bertemu Linlong, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan diagram pengurangan delapan trigram seperti itu. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan langsung menggunakan diagram pengurangan delapan trigram. Dengan kemampuannya, ia takut hanya dapat mengaktifkan beberapa fungsi diagram deduksi delapan trigram. Namun, ini sudah cukup. Segera, dia mengaktifkan diagram pengurangan delapan trigram dan menggunakannya pada Linlong. Pada awalnya, dia sepertinya tidak terpengaruh. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi semakin ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan diagram pengurangan delapan trigram untuk menyimpulkan nasib Linlong. Hanya ada satu kemungkinan untuk hasil seperti itu, dan itu adalah keberuntungan Linlong yang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh orang biasa seperti dia. Dia sebenarnya mengira orang seperti itu hanyalah orang biasa. Memikirkan hal ini, Tuan Gu tidak bisa menahan senyum pahit. Lupakan, lupakan saja. Dengan mengatakan itu, Grandmaster Gu langsung menepukkan telapak tangannya ke atas kepalanya sendiri dan mengambil nafas terakhirnya. Mengapa? Song Xiao Feng memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia mengira dia telah melanggar kehendak Tuhan, jadi dia bunuh diri, kata Linlong acuh tak acuh. Apakah kehendak surga benar-benar menakutkan? Lagu Xiao Feng bertanya lagi. Salah, kehendak surga tidak menakutkan. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat menentang langit dan mengubah nasibmu, sama seperti aku, kata Linlong. Linlong tidak membual karena dia benar-benar menentang langit dan mengubah nasibnya. Alasan mengapa Gurugu tidak dapat menggunakan diagram deduksi 8 Trigram untuk menyimpulkan nasibnya juga karena dia telah menentang langit dan mengubah nasibnya. Perubahan nasib yang menantang surga ini benar-benar bertentangan dengan hukum dunia. Tuan Gu hanyalah seorang peramal kecil, jadi bagaimana dia bisa menggunakan diagram pengurangan 8 Trigram untuk menyimpulkan nasibnya? Dapat dikatakan bahwa selain peramal yang kuat itu, tidak ada yang bisa menggunakan diagram pengurangan 8 Trigram untuk menyimpulkan nasibnya. Oh, mendengar kata-kata Linlong, Song Xiao Feng mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini, Liu Ying, yang sangat berpuas diri beberapa saat yang lalu, tidak lagi berpuas diri. Yang tersisa di hatinya hanyalah keterkejutan. Meskipun dia terkejut, ketika dia memikirkan identitasnya sebagai Tuan Muda Keluarga Liu, dia membusungkan dadanya lagi. Biarkan aku pergi secepatnya, jika tidak, jika ayahku mengetahuinya, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Sungai Kuno. Liu Ying berkata dengan dingin. Sayangnya, kami tidak mudah takut. Linlong tidak bisa menahan senyum, dan kemudian dia langsung membatasi tubuh Liu Ying. Setelah melalui penyiksaan akibat pembatasan, Liu Ying dengan cepat menjadi patuh. Tentu saja Linlong melakukan ini karena Liu Ying masih berguna. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal merepotkan seperti itu. Peran Liu Ying adalah membantu mereka menghindari beberapa hubungan yang tidak perlu, dan kemudian langsung memasuki pedalaman keluarga Liu. Segera, Liu Ying dengan patuh memimpin Linlong dan Song Xiaofeng ke keluarga Liu. Ketika mereka tidak jauh dari keluarga Liu, Linlong meminta Song Xiaofeng untuk berhenti dan tetap di luar untuk memberikan dukungan, sementara dia terus berjalan maju bersama Liu Ying. Alasannya wajar karena jika Song Xiaofeng bersama mereka, orang lain akan lebih curiga. Alasan lainnya adalah Linlong tidak ingin Song Xiaofeng mengambil risiko. Tentu saja, dia secara alami tidak akan menceritakan hal ini kepada Song Xiaofeng. Ketika mereka tiba di pintu masuk keluarga Liu, para penjaga tentu saja terkejut melihat Liu Ying yang keluar bersama sekelompok besar orang, kembali sendirian, dengan orang asing berdiri di sampingnya. 880 Karena Liu Ying hampir tidak ada hambatan di sepanjang jalan, dan Linlong dengan mudah memasuki pedalaman klan Liu. Dalam prosesnya, Linlong samar-samar bisa merasakan formasi rahasia yang ada di klan Liu. Formasi rahasia itu tidak terlihat lemah, dan jika Linlong menyerangnya dengan paksa, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam waktu singkat. Ruang rahasia ayah ada di bawah sayap itu. Saat ini, Liu Ying menunjuk ke sebuah sayap sekitar 7 hingga 8 kaki di depan mereka. Ada banyak rumah di sekitar sayap ini, dan kelihatannya tidak mencolok. Jika bukan karena Liu Ying, Linlong harus mencarinya selama setengah hari. Segera, beberapa dari mereka berjalan ke depan sayap, dan ada beberapa penjaga berdiri di pintu masuk, serta seorang lelaki tua berseragam penatua. Ketika orang-orang yang mereka temui sebelumnya melihat bahwa itu adalah Liu Ying, mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi lelaki tua ini berbeda. Ketika dia melihat ada orang asing di samping Liu Ying, dia langsung bertanya, Tuan Muda Sulung, siapa orang ini? Jika bukan karena Linlong tampaknya tidak kuat, dia pasti sudah menerkamnya. Ini adalah teman yang baru saya temui, kata Liu Ying. Baru saja bertemu, orang-orang dari klan Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Anda baru saja bertemu dengannya, dan Anda membawanya ke tempat paling rahasia di klan Liu. Mereka semua mengutup dalam hati mereka. Tuan Muda Sulung, ini adalah tempat yang sangat penting bagi klan Liu kita. Terlebih lagi, ayahmu saat ini sedang mengasingkan diri. Jadi, sebaiknya kamu membawa Tuan Muda ini pergi. Jika ada apa-apa, aku bisa menyampaikan pesan itu untukmu, kata sesepuh. Eldermu, ada hal penting yang inginku katakan pada ayahku. Bisakah kamu memikul tanggung jawab jika tertunda? Liu Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan Muda Sulung, Patriar telah memerintahkan bahkan Anda tidak dapat melihatnya sebelum dia keluar dari pengasingan, kata tetuamu sambil tersenyum pahit. Itu tidak akan berhasil, Liu Ying menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, tetuamu, aku tidak akan mengizinkanmu masuk. Penatuamu hanya bisa bersikeras. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Penjaga lainnya juga memandang Linlong dan Liu Ying dengan waspada. Melihat pihak lain bertekad untuk mengizinkan dia dan Liu Ying masuk, Linlong segera tersenyum dan berkata, Penatuamu, saya memiliki beberapa informasi penting. Jika Anda memiliki informasi penting, Anda dapat memberitahu saya, kata Penatuamu. Saya mendengar suara pertempuran di gunung terdekat. Ketika saya pergi untuk melihatnya, saya menemukan bahwa itu adalah beberapa ahli Rilem Martial Overlord. Pada saat itu, saya sangat takut sehingga saya tidak berani bergerak, karena takut ketahuan oleh mereka. Untungnya, mereka pergi dengan cepat. Saya bertanya-tanya apakah mereka akan meninggalkan sesuatu yang baik, jadi saya segera bergegas ke tempat mereka bertarung. Lalu, saya menemukan benda ini. Saat dia berbicara, Linlong mengambil mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Itu adalah pecahan porselen, tapi ada beberapa kata tertulis di atasnya. Setelah melihat lebih dekat, wajah penatuamu segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa beberapa informasi tentang klan liu tertulis di sana. Bahkan ada informasi tentang jenis seni bela diri tertentu. Apakah kamu ingat lokasi spesifik tempat itu? Penatuamu segera bertanya. Baru-baru ini, dia baru saja merasakan alam rahasia. Sekarang Linlong telah memperoleh barang seperti itu, penatuamu secara alami berpikir bahwa tempat yang disebutkan Linlong adalah tempat alam rahasia berada. Sepotong porselen di tangan Linlong secara alami tidak diperoleh dari alam rahasia. Sebaliknya, dia dengan santai menulis di atas sepotong porselen yang terlihat agak kuno. Kemudian, dia menggunakan beberapa teknik untuk membuat porselen tersebut terlihat tua dan secara langsung menipu penatuamu. Adapun seni bela diri yang tertulis di dalamnya, karena dia telah dengan serius melihat hal-hal di dua aula utama di alam rahasia, dia telah menghafal banyak di antaranya, sehingga dia dapat dengan santai menuliskannya. Saya bukan warga sekitar, dan karena panik, saya langsung kabur setelah melihat tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, saya tidak begitu ingat di mana tempatnya. Namun, jika saya kesana lagi, saya pasti bisa temukan tempat itu, kata Linlong. Oh! Penatuamu memutar matanya dan kemudian berkata, tunggu sebentar, saya akan melaporkan ini kepada guru. Ini adalah masalah besar. Oleh karena itu, bahkan jika hal itu akan mengganggu Tuan Klan Liu, penatuamu segera memutuskan untuk memberitahunya tentang hal itu. Saat dia berbicara, penatuamu segera pergi dan berjalan menuju ruang dalam. Ketika dia pergi, dia secara alami membawa potongan porselen itu bersamanya. Segera, penatuamu berjalan kembali. Tetuamu, bagaimana kabarnya? Liu Ying segera bertanya ketika dia melihat penatuamu berjalan kembali. Tuan berjanji akan membawa Tuan Muda ini masuk, kata tetuamu. Kemudian, dia segera membawa Linlong dan Liu Ying ke ruang dalam dan membuka pintu rahasia di dalam. Sebuah terowongan menuju bawah tanah segera muncul di depan Linlong dan Liu Ying. Mereka berjalan menyusuri terowongan ini beberapa saat dan setelah beberapa putaran, mata mereka tiba-tiba terbuka. Ruang rahasia ini sangat besar. Setidaknya ukurannya setengah dari salah satu dari dua olah utama sebelumnya. Sepanjang jalan, melalui indranya, Linlong dapat mengetahui bahwa ruang rahasia ini sudah sangat dekat dengan inti dari seluruh aray rahasia klan Liu. Setelah tiba di ruang rahasia, melalui kehendak ilahi yang kuat, Linlong dapat mengetahui bahwa ruang rahasia ini pastinya adalah tempat di mana runik aray berada. Benar saja, saat dia melihat sekeliling, Linlong menemukan bahwa ada jejak runik aray di sekitarnya. Saat ini, hanya ada seorang pria parubaya di depan mereka. Jelas sekali, itu adalah master dari klan Liu. Adik kecil, ini adalah pemimpin klan Liu, Liu Cunye, tetuamu memperkenalkan. Salam, Tuan, Linlong segera berkata. Bolehkah aku tahu dari mana asalmu, adikku? Meskipun Liu Cunye berulang kali memegang porselen di tangannya, dia tidak langsung menyebutkannya. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan ini. Nama keluarga saya Lin, dan nama saya Li. Saya adalah warga kota Maplewut, sebuah kota kecil di bawah kota angin hitam, kata Linlong. Oh, lalu apakah kamu datang ke kota sungai kuno untuk bermain? Liu Cunye bertanya lagi. Saya tidak ada pekerjaan, jadi saya keluar untuk bermain sendirian. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan ahli seperti itu di puncak gunung, dan bahkan mendapatkan sepotong porselen seperti itu, jawab Linlong. Lalu mengapa menurutmu porselen ini ada hubungannya dengan klan Liu kita? Liu Cunye bertanya lagi. Saya melihat kata-kata, klan Liu, tertulis di atasnya, dan porselen ini sudah sangat tua. Pada saat itu, saya mendengar para ahli itu berbicara tentang suatu dunia rahasia, jadi saya pikir itu pasti ada hubungannya dengan klan Liu Anda. Itu mengapa saya menemukan Tuan Muda Liu Ying setelah meninggalkan tempat itu, kata Linlong. Lalu mengapa kamu memberikan porselen ini kepada klan Liu kita? Liu Cunye bertanya. Keluargaku biasa-biasa saja. Kalau Pak bisa memberiku hadiah kecil, aku akan sangat berterima kasih, kata Linlong dengan ekspresi rindu. Iya. Liu Cunye mengangguk, lalu berkata kepada penatuamu di sebelahnya, penatuamu, setelah kita mengeluarkan Tuan Muda ini, beri dia hadiah lebih banyak. Iya, penatuamu segera merespons. Terima kasih Tuan, Linlong segera berkata dengan gembira. Dengan pengalamannya, aktingnya seperti orang sungguhan, jadi orang berpengalaman seperti Liu Cunye tidak bisa melihat kekurangan apapun. Dia hanya mengira Linlong benar-benar berasal dari kota angin hitam, dan keluarganya biasa-biasa saja, jadi dia datang ke kota sungai kuno hanya untuk bermain. Kemudian Liu Cunye berkata, Tuan Muda mungkin akan membawa kami menemukan alam rahasia, jadi Anda tidak keberatan tinggal di klan Liu kami selama dua atau tiga hari, bukan? Tentu saja tidak, Linlong langsung setuju. Baiklah, tetuamu, keluarkan Tuan Muda ini. Baiklah, Ying'er, tetaplah di sini. Ada yang ingin kukatakan padamu, kata Liu Cunye. Mendengar kata-kata Liu Cunye, mata Liu Ying langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia berada di bawah kendali Linlong, dan setelah terpisah dari Linlong, dia mungkin bisa melarikan diri dari lautan penderitaan. Saat ini, Linlong tiba-tiba berkata, Patriark Liu, tidak perlu. Ekspresi Liu Cunye dan penatuamu berubah drastis ketika mereka melihat perubahan penampilan Linlong yang tiba-tiba. Kamu bukan dari kota Maplewut, tapi seseorang yang baru saja keluar dari dunia rahasia dan ingin mendapatkan bagian dari api spiritual klan Liu kita. Bagaimana mungkin Liu Cunye tidak bereaksi? Dia segera melihat ke arah Linlong dan berkata, Itu benar. Linlong mengangguk. Alasan mengapa dia berpura-pura menjadi seperti itu tadi adalah untuk meminjam waktu untuk merasakan runic magic array. Sekarang setelah dia merasakan sesuatu, tentu saja tidak perlu berpura-pura lagi. Tentu saja, jika dia terus berpura-pura, dia akan ketahuan, karena jika dia menahan Liu Ying di sini, Liu Ying pasti akan memberitahu Liu Cunye segalanya, jadi sebaiknya dia berhenti berpura-pura. Nak, kamu tampaknya tidak terlalu kuat. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk memasuki dunia rahasia klan Liu kita, kan? Kamu seharusnya memiliki kaki tangan. Liu Cunye, yang sedang memicinkan mata ke arah Linlong, berkata, Nak, kekuatanmu rata-rata, tetapi kamu benar-benar berani mengambil risiko untuk memasuki dunia rahasia klan Liu kami. Kamu benar-benar tidak ingin hidup, teriak tetuamu. Anak ini berpikir bahwa dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya dengan mengendalikan Yinger. Dia tidak berharap aku bisa mengetahuinya. Liu Cunye agak lega. Dia ingin menahan Liu Ying di sini bukan karena dia mengetahui kekurangan Linlong, tetapi karena dia ingin mengatakan sesuatu kepada Liu Ying. Dia tidak menyangka Liu Ying akan mengetahuinya. Kalau tidak, dia akan ditipu oleh pihak lain. Nak, di mana kaki tanganmu? Katakan yang sebenarnya, Liu Cunye meninggikan suaranya dan berteriak pada Linlong. Maaf, saya tidak punya kaki tangan. Linlong tersenyum acuh, tak acuh. Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan dunia rahasia itu dengan aman tanpa kaki tangan? Liu Cunye tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dengan nada menghina. Saat ini, Liu Ying secara alami ingin mengingatkan Liu Cunye bahwa Linlong sangat kuat. Namun, karena Linlong telah membatasi dirinya, dia hanya bisa tutup mulut karena takut Linlong akan memicunya. Patriark, izinkan saya memberinya pelajaran dan membuat dia mengatakan kebenaran, kata tetuamu. Karena mereka merasa Linlong lemah, mereka berdua tidak berniat memperingatkan ahli lain dari keluarga Liu yang akan datang. Oke, Liu Cunye segera mengangguk. Penatuamu segera keluar dan berdiri di depan Linlong. Kemudian, dia mengaktifkan kidi tubuhnya. Turun, lalu, dia berteriak dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Linlong dengan santai membalas dengan telapak tangannya. Penatuamu dan Liu Cunye, yang meremehkan Linlong, segera mengubah ekspresi mereka saat melihat energi telapak tangan. Mereka menyadari bahwa energi telapak tangan Linlong sangat kuat. Tidak hanya itu, energi telapak tangan juga dikelilingi oleh nyala api aneh yang tampak seperti ribuan pedang tajam. Oh tidak, penatuamu terkejut. Namun, semuanya sudah terlambat. Energi telapak tangan Linlong sudah menyerangnya. Bang! Energi telapak tangan menghantam dan Eldermu dikirim terbang oleh Linlong. Tidak hanya dia dikirim terbang, tetapi tubuhnya juga tertusuk oleh api ribuan pedang. Dia telah membunuh Eldermu dengan satu gerakan. Itu terlalu kuat, Liu Cunye sangat terkejut hingga dia tercengang. Selain Liu Cunye, bahkan Liu Ying, yang mengetahui betapa kuatnya Linlong, membuka mulutnya lebar-lebar. Bagaimanapun, penatuamu adalah seorang seniman bela diri yang kuat di hatinya. Bahkan ayahnya mungkin tidak bisa mengirimnya terbang dengan satu gerakan. Siapa yang mengira bahwa penatuamu akan dikalahkan oleh Linlong dalam satu gerakan? Mungkinkah kamu berada di puncak alam Marsial Overlord? Liu Cunye mau tidak mau bertanya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh penatuamu dengan satu gerakan bahkan jika dia menggunakan api spiritual. Ya, Linlong mengangguk. Dia berada di puncak rilem Marsial Overlord di usia yang begitu muda. Mulut Liu Cunye bergerak-gerak ketika dia memastikan bahwa Linlong memiliki kekuatan seperti itu. Ini karena Linlong masih terlalu muda. Menurutnya, meskipun dia telah mulai berkultifasi sejak dia lahir, meskipun dia memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya, meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa, tetap mustahil baginya untuk melakukan hal ini. Bagaimana kamu melakukannya? Oleh karena itu, dia mau tidak mau menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang lainnya. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui, kata Linlong dengan tenang. Nak, kamu mungkin tampak kuat, tetapi jika kamu berani memasuki keluarga Liu, kamu tidak akan bisa kembali. Wajah Liu Cunye menjadi dingin. Tentu saja, dia tidak ingin melawan Linlong secara langsung. Bagaimanapun, dia hanya berada di puncak alam Marsial Overlord. Meskipun dia merasa bahwa dia jelas lebih berpengalaman daripada Linlong, api spiritual Linlong tidak sebanding dengan miliknya. Terima kasih.